Kedua binatang mistis itu jatuh di atas es. Udara dingin mengikis tubuh mereka. Kulit mereka menjadi pucat seolah akan membeku. Rekan lainnya melihat ini dan segera menyelamatkan keduanya dari es. Namun karena terlalu dingin, kulit kedua binatang mistis itu malah terkoyak oleh es. Saat ini, mata luan tidak diwarnai merah, tapi hitam pekat. Dia dan yangmu berdiri bersama dan melihat delapan binatang mistis di langit. Ekspresi mereka sangat tenang. Di sisi lain, delapan anggota poison legion yang tersisa tidak begitu santai. Jika penawar luan sebelumnya hanya membuat mereka sedikit lebih serius, sekarang mereka benar-benar serius dan bermartabat. Setelah kehilangan dua rekannya, mereka hanya tersisa delapan. Jika mereka kalah dua kali lagi, mereka akan kehilangan muka meskipun menang. Setelah delapan binatang mistis saling memandang, untuk menghindari dipisahkan oleh rantai ungu, mereka berkumpul dan bersiap untuk berdiri bersama. Dengan cara ini, mereka tidak akan dipisahkan oleh medan perang. Terlebih lagi, sepertinya mereka harus menggunakan racun ketiga dan keempat yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. Delapan binatang mistis bergegas maju dalam sekejap dan menyapu ke arah luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan menyipitkan matanya. Faktanya, dia punya banyak cara untuk menghadapi binatang mistis tersebut. Namun, meski dia bisa menggunakan roda takdir ganda sekarang, dia masih memiliki banyak raguan. Alasan keresahannya sangat sederhana. Luan tidak ingin membunuh binatang mistis ini. Begitu dia membunuh mereka, dia pasti akan menjadi musuh binatang mistis ini. Dia sudah punya cukup banyak musuh. Yang terbaik adalah mengurangi satu musuh. Itu juga karena dia mengeluarkan Frost Dagger dari bahu dua binatang mistis dan tidak menggunakan api suci surga ke-9. Melihat delapan binatang mistis yang bergegas ke arahnya, Luan tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia berkata dengan lembut kepada yangmu yang berada di belakangnya, hati-hati, lindungi dirimu. Yangmu mengangguk dan segera melepaskan rantai ungu melayang jiwa di sekelilingnya. Kali ini, rantai ungu jiwa melayang sangat tipis. Tebalnya hanya dua inci, tapi sangat kuat. Suara mendesing. Akhirnya, delapan binatang mistis tiba di depan Luan pada saat yang sama dan menyerang Luan satu demi satu. Dalam sekejap, mata Luan menjadi merah. Sekali lagi, ini tidak terduga. Binatang aneh yang menanggung beban emosi negatif memang diserang oleh emosi negatif, sama seperti dua binatang aneh lainnya. Namun, saat Luan hendak menghabisi binatang mistik, binatang mistik di sekitarnya menghentikannya. Harus dikatakan bahwa kemampuan adaptasi binatang mistis ini memang sangat kuat. Apa yang membuat mata Luan menjadi dingin adalah dia melihat enam belas pedang pendek dari delapan binatang aneh semuanya telah berubah. Belati itu berubah warna menjadi hijau tua, seolah ada cairan yang mengalir di sekitarnya. Ada pun cairan yang hampir padat ini, mungkin mengandung racun dalam jumlah yang sangat besar. Jika belati itu menembus lukanya, kemungkinan besar dia akan mati. Delapan binatang aneh ini tidak bodoh. Mereka juga menemukan kekuatan pertahanan yang mu, serta perlindungan armor kelas delapan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyerang Luan terlebih dahulu. Luan bertarung melawan delapan binatang mistik pada saat yang sama tanpa menggunakan teknik surga apapun. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menghadapi delapan binatang aneh Luan dengan sangat cepat, tapi sekarang, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Manusia ini sebenarnya tidak berada dalam posisi yang dirugikan saat bertarung melawan mereka delapan. Ia bahkan mampu melakukan serangan balik dengan mudah. Setiap kali manusia ini menghindar atau menyerang, hal itu praktis dilakukan dengan menempel di dekat pedang pendek. Dibandingkan dengan serangan tajam dan ganas dari delapan binatang aneh, gerakan manusia ini lebih natural. Jika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Segalanya tampak sangat mulus. Tidak hanya itu, manusia ini bahkan meminjam kekuatannya untuk menangkis serangannya terhadap temannya. Karena mereka berdelapan menyerang bersama, jaraknya terlalu dekat. Sekalipun mereka berasal dari ras yang sama, mereka sangat takut dengan racun teman mereka. Bahkan jika mereka memiliki tingkat ketahanan terhadap racun tertentu, begitu mereka bersentuhan dengannya, mereka akan lumpuh. Terlalu banyak juga akan menyebabkan kematian. Dan setelah beberapa kali pertukaran, delapan binatang aneh itulah yang mulai ketakutan. Kapten dari miriat Poison Legion melihat ke arah teman-temannya dan dengan cepat menggunakan bahasa yang aneh untuk mengatakan sesuatu. Tujuh lainnya langsung tercengang, tapi mereka juga dengan cepat mengangguk. Luan sedikit mengernyit. Setelah itu, enam belas pedang pendek dari delapan binatang aneh menyala satu demi satu, dan setelah pedang pendek itu menyala, mereka benar-benar meninggalkan bekas pedang kemanapun mereka lewat. Tidak, tepatnya, itu adalah bekas luka racun. Racun tertinggal di udara, dan dengan cara ini, ruang gerak Luan berkurang drastis. Khususnya, mereka berdelapan mengepung Luan, sehingga Luan tidak punya kesempatan untuk mundur bahkan jika dia menginginkannya. Tepat pada saat ini, beberapa rantai ungu menyerbu, sama sekali mengabaikan racun yang tertinggal di udara. Mereka langsung memaksa kembali dua binatang aneh di belakang Luan, dan pada saat yang sama, menyelimuti tubuh Luan, langsung menariknya keluar dari pengepungan delapan binatang aneh itu. Delapan binatang aneh ini secara alami tidak akan membiarkan Luan pergi begitu saja, dan mereka segera mengejarnya tanpa henti. Saat dikejar, Luan akhirnya mendapat kesempatan untuk menggunakan teknik surgawinya. Dia tidak menggunakan api suci sembilan surga, melainkan menggunakan energi abadinya. Cahaya pelangi muncul, dan teknik penangkapan naga langsung menyelimuti seluruh area di atas es, menghantam delapan binatang aneh. Semua penonton tercengang dengan kemunculan kekuatan aneh ini secara tiba-tiba. Cahaya pelangi adalah kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka tidak bisa merasakan kekuatan dari kekuatan ini sama sekali. Mereka tidak bisa merasakannya, tapi delapan anggota tentara racun segudang bisa dengan jelas merasakannya. Di bawah cahaya pelangi, bekas luka racun yang ditinggalkan oleh pedang pendek mereka di udara benar-benar hancur, seolah-olah tersapu oleh banjir, dengan cepat menghilang ke udara. Tak hanya itu, mereka berdelapan juga merasakan seluruh jiwa dan raga mereka gemetar di bawah cahaya pelangi. Perasaan ini jelas bukan ilusi atau ilusi, tapi nyata. Bahkan gerakan mereka menjadi lamban. Melihat ini, mata Luan langsung bergetar. Sepertinya dia benar. Energi abadi yang kuat bahkan dapat menahan racun. Energi abadi tidak hanya dapat menahan semua teknik jahat, tetapi juga dapat menahan racun. Hal ini membuat Luan sangat senang. Dia segera mengaktifkan teknik penangkapan naga ke arah delapan orang tersebut, dan delapan orang tersebut juga segera menggunakan kekuatannya untuk memblokir telapak tangan pelangi yang besar ini. Gemuruh. Di dalam ruang sedingin es yang sangat besar, teknik penangkapan naga langsung meledak. Bagaimanapun, mereka berdelapan bekerja sama, dan kekuatan mereka lebih tinggi dari Luan, jadi sudah sesuai harapan bahwa mereka bisa menerobos teknik penangkapan naga ini. Tapi mereka delapan jelas merasa tidak enak badan. Tubuh mereka tampak agak lesu, jelas terpengaruh oleh cahaya pelangi. Saat teknik penangkapan naga meledak, delapan rantai ungu telah melewati tubuh Luan dan langsung menuju ke delapan binatang aneh. Memanfaatkan kemenangan adalah bagian dari diskusi Luan dengan Yang Muta di malam. Melihat delapan rantai ungu, mulut Luan juga menunjukkan senyuman. Dia berinisiatif untuk bergegas maju lagi. Jika mereka bekerja sama dengan baik, mereka bahkan mungkin bisa mengalahkan kedelapan binatang aneh itu dalam satu gerakan. Melihat delapan rantai bergegas ke arah mereka, untuk memastikan bahwa formasinya tidak kacau, delapan binatang aneh itu segera menggunakan pedang pendek mereka untuk mengirim mereka terbang, tetapi karena ini, mereka juga terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Luan dengan cepat sampai di depan binatang aneh terdekat. Binatang aneh itu membuat rantainya terbang, dan efek timbal baliknya pasti membuat tubuh binatang aneh itu kaku, dan dia berada dalam masa menganggur. Luan menyerang dengan kedua tangannya, dan kedua belati itu menusuk ke arah yang berbeda. Binatang aneh itu tidak bisa dianggap enteng. Ia segera membalikkan tubuhnya dengan kuat, ingin menghindari serangan Luan. Selama ia menghindari langkah pertama, rekannya akan datang untuk mendukung pada langkah kedua. Apa yang dikiranya memang benar, namun sayangnya, ia tidak menghindari langkah pertama. Kaki Luan melingkari kakinya, dan kedua belati itu dengan akurat memotong dada binatang aneh itu, begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat, tapi tidak setetes darah pun mengalir keluar. Luan memanfaatkan situasi ini untuk mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dan langsung melemparkan binatang aneh ini ke arah tujuh binatang aneh lainnya yang sedang bergegas. Tiga dari mereka segera menangkap rekannya, sedangkan empat lainnya bergegas menuju Luan dengan amarah yang tiada taraf. Dua sahabat sebelumnya yang ditangani tidak terlalu memalukan. Bagaimanapun, mereka terjebak oleh rantai ungu. Kalah dua lawan dua juga bisa diterima. Tapi sekarang mereka benar-benar delapan lawan dua. Kehilangan salah satu temannya membuat mereka kehilangan muka. Akibatnya, kapten dari legion seribu racun menjadi sangat marah. Ia secara langsung memperlakukan kedua manusia ini sebagai target serangan yang paling kuat, dan sekali lagi mengeluarkan teriakan aneh. Enam binatang aneh lainnya juga berteriak ketika mereka mendengar itu. Empat binatang aneh bergegas menuju Luan dalam sekejap, dan tiga binatang aneh bergegas menuju Yang Mu. Namun ketujuh binatang aneh ini tidak benar-benar menyerang, melainkan berhenti beberapa meter dari mereka berdua, mengelilingi mereka berdua. Mata Luan menjadi dingin. Dia merasa binatang aneh ini akan menggunakan kemampuan aneh. Dia tidak bisa membiarkan binatang aneh ini membentuk formasi. Dia harus segera keluar dari pengepungan. Namun, saat Luan bergerak, suara menakutkan langsung masuk ke telinga Luan. Dan suara ini langsung membuat pikiran Luan menjadi kosong. 1422 Lautan kesadaran Luan benar-benar kosong, dan yang terjadi selanjutnya adalah pecahan ingatan yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen memori yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan kesadaran Luan, dan mereka berpindah dengan kecepatan yang sangat cepat. Satu demi satu, pemandangan dari masa lalu berlalu dengan cepat, membuat Luan merasa berada di ruang yang kacau, dan seluruh tubuhnya berada di luar kendalinya. Serangan mental. Tidak, itu racun mental. Ketika kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas, Luan merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya, dan gambarannya menjadi semakin kabur. Racun ini tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan pada lautan kesadaran, tetapi juga dapat membunuh sejumlah besar kesadaran ilahi di lautan kesadaran. Luan mengerutkan kening, dan dalam sekejap, Difus Star Force muncul di lautan kesadarannya. Sejak dia mempelajari kemampuan ini dari Difus Star Tribae, Luan telah memasang Difus Star Force ke penghalang lautan kesadarannya. Begitu serangan masuk, dia dapat segera memobilisasinya, dan tidak perlu mempersiapkan atau melepaskannya. Difus Star Force bersinar terang, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya biru yang menerangi seluruh lautan kesadaran. Di bawah cahaya biru, neurotoksin ini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Luan bisa merasakan bahwa itu seperti kabut beracun yang mengambang di lautan kesadarannya, tapi itu ditekan oleh Difus Star Force, dan dengan cepat mengumpulkan semua racun ke dalam bola kecil. Dan memperkuat penghalang lautan kesadarannya. Suara mendesing. Luan tiba-tiba membuka matanya, dan dalam sekejap, cahaya hijau keluar dari matanya, dan menyapu ke arah salah satu binatang aneh itu. Lampu hijau ini adalah racun saraf di lautan kesadarannya, dan telah dipaksa keluar. Binatang aneh ini terkejut saat melihat ini, dan dengan cepat menghindari neurotoksin. Keempat binatang aneh itu semuanya tercengang, hanya sesaat telah berlalu, dan mereka baru saja akan menyerang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia ini akan mampu menghancurkannya begitu cepat. Alasan mengapa Luan memecahkannya sangat sederhana, dengan perlindungan Difus Star Force dan kekuatan lautan kesadarannya, lautan kesadaran Luan hampir sebanding dengan guru surgawi level 8, neurotoksin dari level 7 yang aneh. Binatang buas secara alami tidak akan terlalu mempengaruhi Luan. Namun, meskipun Luan dapat mematahkannya, bukan berarti Yangmu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tubuh Yangmu sudah melayang di udara. Rantai umum pembasmi jiwa di sekitarnya juga telah benar-benar kehilangan kekuatannya. Tiga binatang aneh telah menyerbu lautan kesadarannya. Racun ini sangat kuat. Jika dia tidak menyingkirkannya tepat waktu, hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada lautan kesadarannya. Bahkan mungkin memasuki asal mula lautan kesadarannya. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dibandingkan dengan keselamatan Yangmu, kehidupan dan kematian binatang aneh ini tampak tidak berarti. Luan segera menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, auman naga meletus, dan Megalosaurus merah langsung muncul di dalam es. Tubuhnya yang panjangnya 200 zang langsung memaksa mundur empat binatang aneh di sekitarnya, dan langsung menuju ketiga binatang aneh di depannya. Menghadapi serangan Luan, para binatang mistik sangat ketakutan. Akibatnya, ketiga binatang mistik menyerah untuk melawan dan mundur. Megalosaurus merah mengaum dengan ganas di es, sementara Luan dan Yangmu bercokol di tengah. Dia segera mengangkat Yangmu dari tanah dan menyentuh dahi mereka. Tiba-tiba, difus star energy biru muncul di udara dan berkumpul di antara alis Yangmu. Energi bintang difusi melonjak ke lautan kesadaran Yangmu. Saat ini, semuanya sudah berantakan. Luan dengan cepat menggunakan difus star energy untuk menekan racunnya. Untungnya, hal itu tidak menyebabkan kerusakan besar pada lautan kesadaran, juga tidak memasuki asal mula lautan kesadaran. Suara mendesing. Luan mengeluarkan racun mental dari lautan kesadaran Yangmu dan melemparkannya ke tubuh besar Megalosaurus merah. Itu langsung terbakar oleh api dan tidak ada abu yang tersisa. Setelah racunnya dihilangkan, Yangmu perlahan membuka matanya, tetapi terlihat jelas bahwa dia sangat lemah. Bagaimana perasaanmu? Luan dengan cepat bertanya. Sangat mengantuk, kata Yangmu lemah. Buka armornya dan istirahatlah di sini. Jangan bertarung lagi, kata Luan. Melihat ekspresi serius Luan, Yangmu secara alami mendengarkan kata-kata Luan. Dia mengangguk ringan dan membuka armor peringkat delapan. Ruang independen langsung menyelimuti tubuh Yangmu. Luan melihat ini dan menghela nafas lega. Dia bangkit dan melihat ketujuh binatang aneh yang dipaksa keluar dari es oleh Megalosaurus merah. Karena pihak lain tidak menahan diri, maka dia tidak perlu menahan diri. Pergi, Luan segera berteriak. Dalam sekejap, Megalosaurus merah mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan dan langsung menuju ketujuh orang di udara. Ketujuh orang itu dengan cepat menggunakan kekuatan mereka untuk membentuk penghalang dan memblokir Megalosaurus merah. Dengan banyaknya orang, Megalosaurus merah terhalang dan tidak dapat menjangkau binatang aneh itu. Megalosaurus merah berjarak kurang dari seratus kaki dari binatang aneh itu. Mata Luan menjadi dingin dan berteriak, Hancurkan. Ledakan. Megalosaurus merah meledak di langit. Dampak ledakan tersebut menyebabkan penghalang pertahanan yang dibentuk oleh tujuh binatang aneh itu bergetar. Lebih penting lagi, suhu api yang ganas itu terlalu tinggi. Ini benar-benar menyulut kekuatan mereka. Binatang aneh itu dengan cepat menarik kembali serangan mereka. Bagaimanapun, Megalosaurus merah telah diblokir. Megalosaurus yang meledak berubah menjadi api yang menutupi langit dan menghalangi pandangan kedua belah pihak. Tujuh binatang aneh itu tidak dapat melihat Luan yang berada di bawah api, dan Luan juga tidak dapat melihat mereka. Saat ini, Luan bergerak lagi. Dia mengangkat tangannya dari kedua sisi. Tiba-tiba, tanah berguncang. Dalam radius 2.000 kaki, S setinggi 100 kaki semuanya berguncang dan pecah dari tanah. Luan mengangkat tangannya. Seketika, S besar yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju tujuh binatang aneh di langit. Suara mendesing. S yang tak terhitung jumlahnya menembus lapisan api dan tiba-tiba langsung menuju ke tujuh binatang aneh itu. Tujuh binatang aneh itu terkejut. Namun, hal ini bukanlah ancaman bagi mereka. Mereka hanya perlu menggunakan kekuatan mereka untuk membuat semua S berterbangan. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka mengangkat tangan dan membuat semua S yang hendak mencapai mereka terbang. Namun, pada saat ini, setelah S besar terlempar, sesosok tiba-tiba muncul di bawah S. Luan menyembunyikan dirinya di bawah S dan dengan cepat muncul di depan binatang aneh itu. Binatang aneh itu terkejut dan buru-buru mencoba mundur. Namun, bagaimana Luan bisa membiarkannya lolos? Matanya merah. Dalam sekejap, Ki Abadi melesat keluar. Dia terbang sejauh seratus kaki dan langsung meraih pergelangan kaki binatang aneh itu. Dia menariknya ke bawah dengan kuat dan pada saat yang sama, menggunakan kekuatan itu untuk bergegas ke depan. Dalam sekejap, jarak antara mereka berdua diperpendek. Binatang aneh itu panik dan buru-buru mencoba menggunakan pedang pendeknya untuk memaksa Luan mundur. Namun, serangan semacam ini sama sekali bukan ancaman bagi Luan. Tubuhnya berbalik ke samping di udara. Setelah menghindari serangan binatang aneh itu, lutut kanannya mengenai dada binatang aneh itu. Lutut kirinya membentur sisi kepala binatang aneh itu. Dalam sekejap, binatang aneh itu terlempar dan jatuh ke tanah di kejauhan. Ia kehilangan semua kekuatan tempurnya dan tergeletak di tanah, tidak tahu apakah ia hidup atau mati. Kurang satu anggota, hanya tersisa enam. Di udara, Luan segera menoleh untuk melihat enam binatang mistis lainnya. Ketika enam binatang mistis melihat sepasang mata merah, mereka semua bergidik dan bahkan tanpa sadar mundur setengah langkah ke udara. Sosok Luan terbang seketika dan langsung menuju ke enam binatang aneh itu. Meskipun ke enam binatang aneh itu takut, mereka tidak akan mengaku kalah apapun yang terjadi. Mereka berenam segera mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap bertarung sekuat tenaga. Tepat ketika Luan berada kurang dari 200 kaki dari enam binatang aneh itu, dia, yang telah mengumpulkan kekuatan, segera menyerang dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, air laut dan es muncul hampir bersamaan. Kemarahan lautan. Dalam sekejap, es itu meledak dan bergegas menuju enam binatang aneh itu. Faktanya, Luan jarang menggunakan Fury of the Ocean saat bertarung melawan-lawan kecuali itu adalah pertarungan hidup dan mati. Ini karena kekerasan Deep Eyes tidak terkalahkan di alam yang sama. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan ini karena keunggulan ini tidak berguna di hadapan klan Hachiko. Dia tidak ingin mengembangkan pola pikir yang biasa, jadi dia jarang menggunakannya. Namun, dia sedang menggunakannya sekarang. Tujuannya adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Es menyebar lebih cepat dari yang diperkirakan. Terlebih lagi, dengan kekuatan Luan saat ini, air dan es hampir bergerak pada saat yang bersamaan. Bahkan jika lawan ingin memecahnya, mereka tidak dapat melakukannya. Di antara enam binatang aneh, hanya dua binatang aneh yang berada agak jauh yang dengan cepat melarikan diri. Empat binatang aneh terdekat tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menopang ruang di sekitar tubuh mereka, mereka tidak bisa membiarkan es menyentuh mereka. Dia menyentuh tubuhnya sendiri, tapi dia masih terjebak di ruang kecil. Udara dingin yin yang ekstrim menyelimuti keempat binatang aneh ini. Tidak lama kemudian tubuh mereka membeku. Bahkan darah mereka akan membeku, mengubahnya menjadi mayat es. Legiun racun segudang hanya punya dua yang tersisa. Kedua binatang aneh ini langsung tercengang. Mereka melihat keempat rekan mereka yang terjebak di lapisan es yang sangat besar, serta keempat rekan mereka yang terjatuh di sekitar mereka. Sekarang hanya mereka berdua yang tersisa, bagaimana mungkin mereka tidak panik. Mereka sebenarnya ingin mengaku kalah, namun martabat mereka tidak memungkinkan mereka melakukannya. Mereka dengan panik berjuang di dalam hati mereka. Luan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan pihak lain. Dia hanya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membawa Yangmu kembali untuk memulihkan diri. Dia langsung menuju kedua binatang aneh itu, dan kedua binatang aneh ini sebenarnya melarikan diri kedua arah yang sangat berbeda. Mereka tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Jika kedua binatang aneh ini benar-benar ingin melarikan diri, itu akan menimbulkan banyak masalah bagi Luan. Tetapi pada saat ini, dua rantai ungu yang sangat besar tiba-tiba melesat ke langit dan meraih keduanya dalam sekejap, menghalangi jalan kedua binatang aneh itu. Luan terkejut dan melihat Yangmu di tanah. Dia melihat Yangmu duduk di tanah, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dua binatang aneh ini. Matanya tegas. Hati Luan sedikit tergerak. Dia tahu Yangmu ingin membantunya. Bahkan jika dia terluka, dia tidak mau melakukan apapun. Luan tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke depan dua binatang aneh itu. Sangat mudah bagi Luan untuk menghadapi dua binatang aneh itu satu lawan satu. Binatang aneh dari miriat poison legion ini hanya memiliki kelincahan, namun level tempur mereka tidak tinggi. Mereka bahkan mungkin tidak sebanding dengan guru surgawi tingkat tujuh tipe serangan biasa, apalagi guru surgawi dengan keterampilan tempur. Ledakan. Ledakan. Saat dua binatang aneh terakhir menghantam tanah, Luan berdiri di udara dan menoleh untuk melihat lokasi anggota staf. Anggota staf ini memandang Luan dengan ekspresi terkejut. Hasil ini jelas di luar ekspektasi mereka. Pertempuran ini, klan Lu Danau Ungu menang. 1423. Setelah pengumuman berakhir, seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Melihat sepuluh binatang aneh yang tersebar di seluruh arena, mereka semua bingung. Ini harus menjadi pertandingan dengan jumlah peserta paling sedikit yang mereka ketahui, dan juga satu-satunya pertandingan. Dua lawan sepuluh, ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun mengira akan berhasil. Setelah tiga napas penuh, seluruh arena akhirnya terdengar dengan suara keras. Namun, sorakan lebih sedikit dan lebih banyak makian. Alasannya sangat sederhana. Untuk pertandingan ini, penonton tahu persis siapa yang bertarung dengan siapa. Kebanyakan dari mereka bertarung pada sepuluh ribu legiun racun, dan banyak dari mereka bahkan menghabiskan banyak uang, tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Pertandingan yang mereka anggap paling stabil ternyata kalah total. Tentu saja, Lu An dan Yang Mu, yang juga bertarung banyak uang, menghasilkan banyak uang. Melihat sorak-sorai penonton, Lu An sangat tenang. Faktanya, dia tidak terlalu khawatir dengan hasil pertandingan ini. Bukannya dia belum pernah melakukan satu lawan sepuluh sebelumnya, tapi itu tidak melampaui masa lalu. Melihat sepuluh ribu legiun racun yang terperangkap di lapisan es, mata Lu An menyipit, tapi dia tidak membuka lapisan es itu. Dia langsung mendatangi sisi Yang Mu dan berkata, ayo pergi. N, Yang Mu menganggup penuh semangat. Dia tentu saja sangat senang dan bersemangat untuk memenangkan pertandingan ini. Keduanya melompat dan terbang menuju ruang tunggu setinggi 300 sang. Saat ini, formasi telah dibuka, dan keduanya memasuki ruang tunggu tanpa hambatan. Di saat yang sama, binatang aneh dari sepuluh ribu legiun racun di bawah akhirnya memiliki kekuatan untuk memecahkan lapisan es. Bagaimanapun, lapisan es ini dibangun oleh Lu An sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat enam. Namun, meski kekerasannya menurun, aura dinginnya tidak berubah sama sekali. Setelah Lu An dan Yang Mu memasuki ruang tunggu, Lusinan, orang, di dalamnya jelas berubah. Ini menjadi sangat berbeda dari saat mereka melihat mereka berdua sebelumnya. Banyak keseriusan dan bahkan rasa hormat muncul di mata mereka. Memiliki keberanian untuk bertarung dua lawan sepuluh, dan benar-benar mencapai prestasi seperti itu, bahkan jika itu adalah manusia, adalah hal yang patut mereka hormati. Ada juga beberapa binatang aneh yang kuat yang matanya penuh semangat juang, jelas ingin melawan Lu An. Namun, ada binatang aneh di sini yang sangat bingung. Itu tidak lain adalah, Mang Agung, yang sebelumnya melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Lu An. Pertarungan hidup dan mati tidak bisa dibatalkan. Sebentar lagi, ia harus melawan Lu An sampai mati. Sekarang dia benar-benar bingung. Lu An baik-baik saja. Dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan skill pengembalian surga dan mengambil obat mujarab untuk mengisi kembali roda takdirnya. Dia tidak tahu kapan pertandingan berikutnya akan diadakan, tapi dia tidak terburu-buru. Dia duduk bersama yang mud dengan damai dan menyaksikan pertempuran di luar. Suasana di ruang tunggu berubah dari tadinya riuh menjadi hening. Bahkan jika ada, orang, yang berbicara, mereka hanya akan saling berbisik dengan hati-hati. Mata semua orang pasti memandang kedua manusia ini dari waktu ke waktu. Dari pertarungan tadi, mereka semua tahu kalau kedua manusia ini jelas bukan orang baik. Mereka tidak datang ke sini untuk bermain sama sekali. Waktu terus berlalu. Akhirnya, setelah sekitar satu jam, satu duel berakhir. Suara nyaring dan jelas terdengar, mengumumkan dengan keras. Pertandingan berikutnya adalah pertarungan hidup dan mati, Mang Hebat, melawan, Lu An dari klan Lu Danau Ungu. Pertarungan hidup dan mati. Saat kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton langsung bersorak keras. Mereka tidak menyangka bahwa satu sisi dari pertarungan hidup dan mati ini sebenarnya adalah orang-orang dari klan Lu Danau Ungu. Sepertinya manusia ini datang dengan persiapan yang lengkap. Pengumuman itu disebarkan kemana-mana, dan tentu saja memasuki ruang tunggu juga. Semua orang di ruang tunggu terguncang. Mereka semua melihat ke arah kedua sisi. Mereka hanya melihat Lu An sudah berdiri, dan melompat ke bawah menuju arena pertempuran. Adapun Gritmang, dia sebenarnya duduk di kursi dan tidak mau bangun. Seluruh tubuhnya seakan dipaku ke tanah, seolah menyatu dengan ruang tunggu. Staff di ruangan itu mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Dua orang berjalan mendekat dan dengan paksa mengangkat Gritmang. Saat mereka berjalan ke pinggir ruang tunggu, mereka langsung mendorongnya ke bawah. Di bawah keadaan tanpa bobot di udara, Gritmang akhirnya sadar kembali. Dia buru-buru menstabilkan tubuhnya dan hendak mendarat di tanah. Namun, putong. Entah kenapa, entah karena tanahnya tidak rata atau alasan lain, kaki Gritmang menjadi lemas. Dia benar-benar berlutut di tanah di depan banyak penonton. Saat penonton melihat adegan ini, mereka semua tercengang. Kemudian, mereka memperlihatkan senyuman mengejek saat mereka menunjuk ke arah Gritmang. Orang besar ini biasanya sombong dan galak, tapi saat dia lemah, dia lebih ketakutan dari siapapun. Di sisi lain arena pertarungan, Luan dengan tenang menatap lawannya. Ekspresinya tidak berfluktuasi sama sekali. Ada alasan mengapa dia memilih untuk bertarung hidup dan mati dengan binatang aneh ini. Manusia lemah di Provinsi Outre. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, masih ada binatang aneh yang datang mencari masalah dengannya. Dia bisa menanggung risikonya, tapi dia pasti tidak bisa membiarkan yang mu menanggung risikonya. Cara terbaik untuk mengurangi masalah adalah dengan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Pada hari pertama pertempuran, dia harus membangun kekuatannya. Saat dia memiliki pemikiran seperti ini, binatang aneh ini malah mengambil inisiatif untuk bertemu dengannya. Ini sempurna untuk dia gunakan. Dia akan menggunakan kematian binatang aneh ini untuk memberitahu semua binatang aneh di kota Dripping Moon bahwa jika mereka memprovokasi dia, dia akan membunuh mereka. Pertarungan hidup dan mati mulai. Mata Luan sedikit menyipit. Sosoknya langsung bergegas ke depan, dengan cepat bergegas menuju Gridmang. Sosok Luan seperti seberkas cahaya, menarik perhatian semua orang saat dia dengan cepat mendekati Gridmang. Sementara itu, saat Mang Agung melihat Luan bergegas ke arahnya, dia yang punggungnya menempel ke dinding tidak bisa mundur. Dia panik sampai-sampai kakinya malah bergerak ke samping, seolah berusaha melarikan diri ke kiri dan ke kanan. Gridmang tidak memiliki semangat juang, hanya ingin melarikan diri. Sementara itu, momentum seperti ini semakin membuat pertarungan kehilangan ketegangannya. Tepat ketika Luan hendak tiba di depan Gridmang, Gridmang akhirnya bergerak. Itu mengeluarkan suara melolong. Tubuhnya langsung melompat ke atas, langsung terbang ke udara, berlari kencang menuju kejauhan seolah-olah sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Ekspresi Luan tenang, tangan kanannya segera terayun ke belakang. Seberkas energi abadi melesat keluar, langsung mengejar Gridmang, ingin menangkapnya. Namun, ketika Gridmang yang melarikan diri itu bergerak, keinginan kuat untuk hidup muncul. Ia segera melontarkan pukulan ke udara. Yang mengejutkan Luan adalah pukulan ini benar-benar menciptakan hantu sepanjang 300 kaki di udara. Selain itu, ia muncul begitu saja dan langsung menyebarkan kisurgawinya. Terlebih lagi, ia terbang dengan cepat ke arahnya. Luan dengan cepat melompat keluar, menghindari serangan tinju raksasa ini. Hantu itu langsung menabrak dinding, mengeluarkan suara yang luar biasa. Sambil melihat Gridmang yang sudah melarikan diri jauh, setelah berpikir sebentar, Luan masih mengejarnya. Luan menggunakan energi abadi lagi, bergegas menuju Gridmang, ingin menjebaknya. Sementara itu, Gridmang melakukan hal yang sama, terus menyerang energi abadi, melawan dengan panik. Namun, seperti ini, masalah perlahan muncul. Energi abadi yang biasanya dikeluarkan Luan tidak menguras tenaganya sama sekali, sementara serangan yang dilepaskan oleh Mang besar sangat kuat, sangat melelahkannya. Ditambah dengan fakta bahwa Gridmang dengan panik berlari menyelamatkan nyawanya, sebagai perbandingan, pada akhirnya, kekuatan Gridmang pasti akan habis terlebih dahulu, sehingga sangat mudah bagi Luan untuk membunuhnya kemudian. Namun, hal-hal di luar dugaan Luan. Semuanya tidak berlanjut sampai kekuatan lawan menghilang, sebaliknya, lawanlah yang, setelah menghamburkan energi abadinya beberapa kali, justru menjadi lebih percaya diri. Keinginan kuat untuk hidup membuat Gridmang mengembangkan pemikiran perlawanan. Bersamaan dengan penghindaran Luan barusan, Gridmang akhirnya mengembangkan keinginan untuk bertarung. Jarak antara keduanya yang sedang berlari dengan gila-gilaan sudah sangat dekat. Tepat pada saat ini, Gridmang tiba-tiba berhenti tanpa peringatan apapun, berbalik dan mengirimkan tinju ke arah Luan. Ukuran hantu tinju ini jelas jauh lebih kecil dari sebelumnya, lebarnya hanya dua zang, tetapi kekuatannya jauh lebih besar. Tinju ini langsung menghantam tubuh Luan. Pada jarak sedekat itu, jika menyerang, Luan pasti akan terluka parah. Sayangnya, Luan tidak melakukannya. Seolah-olah dia sudah lama diperingatkan, sebelum Gridmang mengacungkan tinjunya, Luan sudah bergerak, bersiap untuk mengubah arah. Setelah tinju ini dilepaskan, tubuh Luan sudah melompat dari tanah. Kamu! Tubuh Luan bergerak secara horizontal di sepanjang hantu, langsung tiba di depan Gridmang. Ekspresi Gridmang sangat khawatir. Tidak ada waktu untuk menyimpan kekuatan di hamparan tak terbatas, hanya mampu mengirimkan tinju ke arah Luan. Sosok Gridmang ini memang sangat besar, Luan di depannya terlihat agak pendek dan kecil. Namun, di mata Luan, inilah keuntungannya. Dia sepenuhnya bisa mengandalkan teknik untuk menghindari tinju ini dan kemudian membunuhnya dari jarak dekat. Namun, jika ini kasusnya, tidak ada dampak visualnya, jadi tampilan kekuatannya tidak akan terlalu bagus. Karena itu, Luan meminjam momentum serangannya, memusatkan seluruh kekuatannya pada tangan kanannya, dengan keras menghantamkannya ke lengan kanan Gridmang. Peng! Kedua tinju itu bertabrakan, tubuh Gridmang langsung terlempar, terbang mundur. Adegan ini langsung membuat semua orang yang berada di tribun penonton menghirup udara dingin. Bagaimana ini mungkin? Meskipun kekuatan Gridmang tidak bisa dianggap luar biasa, kekuatan adalah keunggulannya. Bagaimana bisa ia terlempar dengan kepalan tangan manusia? Ia tidak hanya terlempar terbang, Gridmang merasa lengan kanannya sudah benar-benar hilang rasa. Tangan kanannya hancur parah, sudah lumpuh total. Saat itu juga, kepanikan kembali memenuhi pikirannya. Keinginan bertarung yang baru saja bangkit menghilang kembali. Saat aura kematian turun, ia hanya ingin lari, sampai-sampai ingin kabur dari arena ini. Sayangnya, Luan tidak mengizinkannya melakukan ini. Karena terlempar, tubuh Gridmang sedikit banyak berada dalam kondisi tak terkendali. Dalam situasi seperti ini, sangat mudah bagi Luan untuk mengejarnya. Setelah dengan paksa menutup jarak, tinju Luan menghantam dada Gridmang. Peti yang terakhir segera ambruk, benar-benar tenggelam. Setegup darah menyembur keluar, mata Gridmang melebar seolah-olah akan rontok, auranya segera menjadi kacau. Begitu auranya menjadi kacau, tidak ada kekuatan sama sekali. Luan tidak menunjukkan belas kasihan. Sebuah belati muncul di tangannya, langsung menusuk leher Gridmang, melewatinya dari depan ke belakang, menusuk ke dalam. Tidak ada setetes darah pun yang keluar. Gridmang mengangkat tangannya, meraih lehernya sendiri, berlutut di tanah, ingin berjuang. Namun, segera setelah itu, otaknya dipenuhi udara dingin, membekukannya hingga mati. Beberapa napas kemudian, tubuh besarnya berlutut di tanah seperti es loli, tidak mampu lagi bergerak. 1424. Tidak diragukan lagi, Gridmang sudah mati. Luan tidak menahan diri, dan mustahil baginya untuk menahan diri. Ketika anggota staff klan Bulan mengalir memasuki arena dan memastikan kematian Mang Agung, barulah mereka secara resmi mengumumkan kemenangan Luan. Sementara itu, seluruh arena kembali bersorak-sorai. Tentu saja, semua sorakan datang dari penonton yang tidak satu ras dengan Gridmang. Penonton yang bisa datang ke sini kebanyakan menyukai pertarungan dan pembantaian. Meski prosesnya agak membosankan dan mengecewakan, bisa melihat kematian tetaplah sangat menarik. Luan tidak tinggal lama, malah segera kembali ke ruang tunggu. Ketika orang-orang di ruang tunggu melihat Luan, ekspresi mereka berubah lagi, menjadi lebih serius dan menahan rasa takut. Luan tentu saja tidak akan mengatakan apapun kepada orang-orang ini. Pertarungan hari ini telah berakhir sepenuhnya. Dia membawa Yang Mudan pergi di bawah tatapan semua orang. Keduanya meninggalkan arena, segera kembali ke halaman kecil. Yang Mu sedang berbaring di tempat tidur. Bagaimanapun, lautan kesadarannya perlu istirahat untuk pulih. Sementara itu, Luan sedang duduk di tempat tidur. Teknik kembali ke surga telah lama menyembuhkan luka-lukanya. Ia tidak perlu istirahat, malah terus bermeditasi dan berkultivasi. Begitu saja, sampai malam tiba, Yang Mu perlahan terbangun di tempat tidur. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa Luan sedang membaca di tempat tidur. Sementara itu, buku yang dibacanya tidak lain adalah Seni Api Suci, yang ia peroleh dari koleksi pengkhianat langit. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia tidur begitu lama di bawah mata Luan, wajah Yang Mu menjadi sedikit merah. Dia bangkit dan diam-diam merapikan rambut panjangnya, berkata dengan lembut kepada Luan. Membaca. N, Luan mengangkat kepalanya, bertanya pada Yang Mu sambil tersenyum, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik, sudah tidak ada masalah. Yang Mu tersenyum, lalu bertanya pada Luan dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu sudah belajar, Fajar? N, yang aku baca sekarang adalah, Api Suci Tiga Alam. Luan menganggup dan berkata, berkultivasi di sore hari tidak menghasilkan banyak hasil, jadi saya tidak tahu harus berbuat apa. Belajar lebih banyak mungkin berguna. Ketika dia mendengar perkataan Luan, Yang Mu tahu bahwa kerja keras Luan benar-benar sampai pada titik di mana dia tidak berhenti belajar dan berkultivasi. Ketekunan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita manapun di keluarga. Kegigihannya inilah yang membuat para wanita di keluarga itu mengagumi dan menghormatinya. Apakah lapar? Luan bertanya, apakah kamu ingin keluar jalan-jalan dan makan sesuatu? Baiklah, Yang Mu berkata dengan gembira. Keduanya keluar. Ini pertama kalinya Luan dan Yang Mu berjalan-jalan di bawah langit malam. Meski tempat yang dikunjunginya bukanlah dunia manusia, bahkan di kota bulan tetesan ini, Yang Mu merasa sangat bahagia. Mereka berdua sekali lagi sampai di kedai yang dibuka oleh bos manusia. Meskipun Luan tidak peduli dengan uang, harga di sini tidak murah. Bahkan di malam hari, tidak banyak orang di kedai tersebut. Hanya ada tiga meja. Bos berjalan menuju mereka berdua. Sebelum Luan dapat memesan, bosnya berkata dengan murah hati, Saudaraku, pesanlah apapun yang ingin kamu makan atau minum. Ini traktiranku malam ini. Luan tercengang. Yang Mu juga sama. Dia bertanya, Mengapa? Adik, kenapa kamu masih berpura-pura? Aku sangat jelas tentang apa yang terjadi di arena duel hari ini. Bos berkata sambil tersenyum, meskipun saya tidak pergi melihatnya, seseorang kembali dan memberi tahu saya. Saat aku mendengar gambaran laki-laki dan perempuan, lalu mendengar gambaran penampilan mereka, selain kalian berdua, siapa lagi yang bisa melakukannya? Luan terkejut. Baru saat itulah dia mengerti dan berkata, Jadi begitu. Tapi tidak baik makan dan minum gratis. Lebih baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Bos langsung melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia dengan gembira berkata, Di kota bulan yang menetes ini, kita manusia jarang mempunyai waktu untuk mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Lagi pula, masakanku tidak berharga. Saya sudah lama tidak memasak dengan baik. Malam ini, ini traktiranku. Ayo makan besar. Melihat bos yang lebih bersemangat dari dirinya, Luan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak ingin merusak mood sang bos. Dia berkata, Kalau begitu, saya harus merepotkan bos. Tidak ada masalah sama sekali. Tunggu, aku akan menyiapkannya sekarang. Kata bos. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, bos bergegas ke dapur. Tampaknya bosnya bertanggung jawab atas semua pekerjaan di pub. Namun, bagi seorang sage, memasak sangatlah cepat. Luan dan yangmu tidak terburu-buru. Mereka duduk bersama dan mengobrol, dan juga merangkum pertempuran hari ini. Benar saja, mereka tidak perlu menunggu lama. Tidak lama kemudian, bos keluar membawa piringnya. Itu benar-benar meja yang penuh dengan hidangan. Aromanya meluap. Bahkan orang-orang di tiga meja lainnya tidak menyangka bosnya memiliki keterampilan kuliner yang begitu baik. Luan dan yangmu mulai makan. Tidak lama setelah keduanya mulai makan, sekelompok orang tiba-tiba masuk dari pintu dan berbicara satu sama lain dengan suara keras. Wow, aku benar-benar tidak menyangka dia akan muncul di sini. Ya, bukankah ini terlalu kebetulan? Aku tidak percaya mataku. Saya pikir orang seperti ini hanya akan terlihat sekali dalam hidup saya. Saya tidak menyangka sosok sebesar itu akan datang ke Provinsi Outre. Saya merasa terhormat bisa berdiri di benua yang sama dengannya. Aku juga tidak mengira dia begitu kuat dalam pertarungan sebenarnya. Dia sangat berbakat dalam segala hal. Perbandingannya menjijikan. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, semua suara itu berhenti tiba-tiba. Sepuluh orang ini semuanya memasuki pub. Setelah melihat Luan dan yangmu yang sedang makan, mereka semua tercengang. Mereka semua berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Luan juga tercengang. Dia menoleh untuk melihat sepuluh orang itu. Orang-orang ini semua menatapnya dan yangmu, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Yangmu juga menoleh untuk melihat orang-orang ini. Sejenak suasana pub hening, seolah ruangan terhenti. Namun, ini hanya berlangsung selama dua tarikan napas. Setelah dua napas, teriakan nyaring segera meledak. Luan, cepat lihat, itu Luan. Aku tidak percaya mataku. Apakah aku sedang bermimpi? Cepat coba cubit aku. Wow, saya ingin meminta prasasti. Gemuruh. Sekelompok sepuluh orang dengan cepat datang ke sisi Luan dan Yangmu. Pemimpinnya melihat bintang-bintang dan wajahnya penuh dengan pemujaan. Dia sangat bersemangat dan suaranya bergetar. Dia segera berkata kepada Luan, Pahlawan Lu. Bolehkah saya meminta Anda menuliskan sebuah prasasti untuk saya? Luan tercengang. Bosnya juga benar-benar tercengang. Bahkan jika Luan memenangkan kompetisi dengan dua lawan sepuluh, tidak perlu terlalu bersemangat bukan? Selain itu, orang yang berbicara adalah guru surgawi tingkat delapan, bukan guru surgawi tingkat tujuh. Bagaimana dia bisa begitu bersemangat? Luan juga bingung. Dia bertanya, Apakah kamu mengenal saya? Bagaimana mungkin kami tidak mengenalmu? Pemimpinnya dengan cepat berkata, Lebih dari sebulan yang lalu, pahlawan Lu memenangkan kejuaraan. Bahkan sekarang, saya masih ingat penampilan Anda di konferensi apoteker. Reputasi pahlawan Lu tersebar luas. Biarpun aku berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Petik 2.2 Bah bah bah. Lihat omong kosongku. Orang ini dengan cepat menamparkan dirinya sendiri dan berkata, bisa bertemu pahlawan Lu di sini hanyalah keberuntunganku selama tiga masa kehidupan. Pahlawan Lu, bisakah kamu menulis prasasti untukku? Saya pasti akan membingkainya. Anak-anakku juga menganggapmu sebagai idola mereka. Mereka akan sangat senang dan bekerja lebih keras lagi saat mendapatkan Anda. Petik 2.2 Luan duduk di kursi dan sedikit bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, bos berbicara. Dia sangat akrab dengan orang-orang ini. Dia segera meraih pemimpin itu dan bertanya, apa maksudmu? Kamu bilang dia. Iya. Orang ini memandang bosnya dan berkata, dia adalah Luan, juara konferensi apotekar sebulan yang lalu. Apakah kamu tidak ingat namanya? Bosnya memang tidak ingat namanya. Dia telah berada di Kizu selama ini dan tidak menghadiri konferensi apotekar. Namun, orang-orang ini telah melakukan bisnis dengan kamar dagang empat kerajaan besar, jadi mereka pasti pergi menonton konferensi apotekar. Mereka memberi tahu bosnya tentang konferensi apotekar, dan tentu saja, mereka berbicara banyak tentang pencapaian Luan. Seperti kata pepatah, pahlawan datang dari masa muda. Fakta bahwa Luan dan Lihan memenangkan kejuaraan bersama adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Bosnya benar-benar tidak menyangka Luan menjadi jenius di konferensi apotekar. Dia segera menoleh untuk melihat ke arah Luan, hanya untuk melihat Luan duduk dengan canggung. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Andai saja Liu Yi ada di sini, pikir Luan. Dia pasti bisa membantunya menyelesaikan situasi ini. Bos tiba-tiba menjadi bersemangat. Apotekar tingkat delapan, dan yang teratas dalam hal itu. Artinya sangat berbeda. Segera, bos berkata dengan lantang kepada orang-orang di kedai, merupakan keberuntungan bagi kami untuk bertemu pahlawan Lu di sini. Makan dan minum sebanyak yang kalian mau malam ini. Ini traktiran saya. Saat dia berbicara, bos memandang Luan dan berkata, pahlawan Lu, bisakah Anda memberi kami sedikit wajah? Kami tinggal di Kizu sepanjang hari. Di mana kami bisa melihat apotekar tingkat delapan, apalagi apotekar seperti Anda. Bisakah kamu lebih banyak berbicara dengan kami? Melihat mata orang-orang ini yang bersemangat dan penuh harap, Luan menatap yangmu. Yangmu tersenyum dan tidak menolaknya. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, oke. 1425. Bos sangat gembira dan memanggil tiga meja tamu yang sudah ada di kedai. Setiap orang yang tinggal di tempat seperti Kizu pasti memiliki keterampilan memasak, sehingga persiapannya akan lebih cepat. Awalnya, Luan juga ingin membantu, tetapi dia dihentikan oleh orang-orang ini, tidak mengizinkannya melakukan apapun. Menyatukan meja-meja dan melepaskan piringan kayu besar di atasnya hanyalah hal yang mudah bagi seorang guru surgawi. Segera, meja itu dipenuhi dengan piring, dan bosnya bahkan mengeluarkan anggur enak yang telah dia kumpulkan. Biasanya, dia bahkan tidak mau minum seteguk pun anggur ini, tetapi sekarang dia sangat murah hati. Setelah semua orang duduk bersama, orang-orang ini memperkenalkan diri. Bos berbicara lebih dulu dan menangkupkan tangannya pada Luan, saya Dong Hua Sun, mendiang guru surgawi tingkat 7. Salam untuk pahlawan muda Lu. Luan menangkupkan tangannya dan membalas salamnya, dengan sangat sopan. Kemudian, bos dari kelompok orang ini menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata, saya Guo Ping Sian, pemimpin kelompok Guanghua, guru surgawi tingkat 8. Luan terkejut. Jika mereka disebut kelompok Guanghua, itu berarti ini bukan sebuah tim, dan orang-orang di depannya mungkin hanya sebagian darinya. Kemudian, yang lainnya membungkuk pada Luan. Selain Guo Deng Sian, ada guru surgawi tingkat 8 lainnya, dan sebagian besar lainnya adalah guru surgawi tingkat 7, dan tiga guru surgawi tingkat 6. Setelah orang-orang ini memperkenalkan diri, Guo Ping Sian, sebagai perwakilan dari kelompok Guanghua, sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata dengan tulus, bisa bertemu pahlawan muda Lu dan Nyonya Lu di sini hanyalah sebuah berkah dari tiga orang. Seumur hidup, Nyonya Lu. Luan terkejut, dan wajah yang mu langsung memerah. Luan juga sedikit malu, tapi dia tetap menangkupkan tangannya dan berkata, kami berdua bukan suami istri, kami berasal dari keluarga yang sama. Keluarga. Mata Guo Ping Sian tiba-tiba berbinar, dan dengan cepat bertanya, saya berkata bahwa bakat seperti pahlawan muda Lu harus berasal dari sekte besar. Bolehkah saya bertanya, pahlawan muda Lu berasal dari keluarga mana? Luan tersenyum pahit dan berkata, ini bukan sekte, ini hanya sebuah keluarga yang dibentuk oleh saya dan beberapa teman terdekat saya. Bosnya, Dong Hua Sun, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, keluarga yang disebutkan pahlawan muda Lu, mungkinkah keluarga danau ungu Lu yang berpartisipasi hari ini? Itu benar, Luan menganggup dan berkata. Jadi, pahlawan muda Lu, adalah kepala keluarga, Dong Hua Sun bertanya lagi. Ya, Luan membenarkan. Mendengar kata-kata Lu Lu, mereka semua melihat pada saat yang bersamaan. Jika itu masalahnya, maka kelompok Luan Hua, segera, sebuah pemikiran muncul di benak setiap orang. Jika mereka bisa menarik Luan untuk bergabung dengan vaksi mereka, dengan tambahan apotekar kelas delapan yang terkenal di dunia. Resimen brilliance mungkin akan terbang ke langit, bukan? Tapi sekali lagi, bagaimana mungkin seorang alkemis kelas delapan yang bermartabat bisa menyukai kelompok kecil seperti mereka? Mendengar ini, Luan tercengang. Yang mutertawa pelan, bagaimana Luan bisa membiarkan orang lain bergabung dengan klan Lu Danau Ungu? Selain Luan, semua orang di keluarga itu adalah wanita. Terima kasih atas kebaikan Anda, Luan berkata dengan sopan. Tapi saya di sini hanya untuk mendapatkan pengalaman. Saya tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun. Mendengar kata-kata Luan, meskipun itu sesuai ekspektasi mereka, mau tak mau mereka merasa kecewa. Namun, mereka segera membuang pemikiran tersebut. Meski mereka tidak bisa mengikatnya, alangkah baiknya jika mereka bisa berteman. Pahlawan muda Lu baru saja mengatakan bahwa kamu di sini untuk mendapatkan pengalaman. Guo Lingxian bertanya dengan ragu. Itukah sebabnya kalian berdua ikut serta dalam duel? Itu benar. Luan menganggup dan berkata, ini pertama kalinya aku ke sini. Aku tidak tahu banyak tentang tempat ini. Arena duel adalah tempat teraman bagi kami. Jadi begitu, Guo Lingxian tercerahkan. Dia berpikir sejenak dan berkata, prefektur Autre memang tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman. Arena duel juga merupakan tempat yang bagus. Namun, kecuali ini adalah pertarungan hidup dan mati, itu masih kurang dalam hal mendapatkan pengalaman. Mendengar perkataan Guo Lingxian, Luan bertanya, apakah komandan Guo punya saran yang lebih baik? Sulit untuk mengatakan apakah itu saran yang bagus atau tidak. Ekspresi Guo Lingxian serius ketika dia berkata, namun, alasan mengapa prefektur Autre disebut prefektur Autre bukan hanya karena ini adalah tempat berkumpulnya binatang mistis, tetapi juga karena terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ini termasuk daratan prefektur Autre dan laut di sekitar prefektur Autre. Luan terkejut saat mendengar itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Dong Hua Sun mengambil alih dan berkata, saya mendengar bahwa sebelum delapan era kuno, delapan benua kuno adalah tempat berkumpulnya semua binatang mistis. Setelah delapan era kuno, benua itu ditempati oleh manusia. Setelah diduduki, binatang mistis memilih benua baru. Prefektur Autre dan tempat serupa lainnya dipilih. Karena prefektur Autre jauh lebih besar dari pulau-pulau biasa, dengan cepat prefektur Autre menjadi tempat berkumpulnya binatang mistis. Saat pertama kali menjadi tempat berkumpul, wajar jika terjadi perang perebutan wilayah. Semua binatang mistis ingin menduduki prefektur Autre, sehingga banyak ahli yang terbunuh atau terluka. Hal ini juga menyebabkan banyak mayat dan harta karun makhluk mistis yang kuat berjatuhan di prefektur Autre. Sebagian besar binatang mistis saling membunuh di laut terdekat untuk mencegah kerusakan pada prefektur Autre. Pada akhirnya, harta karun itu jatuh ke laut. Tidak jarang menemukan harta karun di prefektur Autre. Benar, kata Guo Lingxian, semakin banyak binatang mistis yang ada, semakin banyak perubahan yang akan terjadi di prefektur Autre. Selain enam kota di prefektur Autre, terdapat banyak binatang mistis yang menempati area kecil. Mereka mandiri dan bahkan dapat menanam bahan-bahan khusus. Banyak harta karun langit dan bumi yang hanya dapat ditumbuhkan oleh binatang mistis khusus. Dengan kata lain, selain harta karun di prefektur Autre, masih banyak harta karun langit dan bumi lainnya. Ini adalah harta karun. Luan bingung saat mendengar itu. Ia bertanya, apakah para pengelola kota tidak peduli dengan pengembangan diri di enam wilayah? Tentu saja mereka peduli. Dong Huasun berkata, namun, selama tidak ada ancaman terhadap manajer dan barang-barang yang ditanam dapat dijual di kota, tidak apa-apa. Jika mereka membayar pajak lebih banyak, penguasa kota bahkan mungkin mengirim orang untuk melindungi mereka. Lagi pula, sebagian besar binatang mistis yang bisa ditumbuhkan tidaklah kuat. Binatang mistik herbivora lebih lemah dari binatang mistik karnivora. Setelah mendengarkan, Luan secara kasar mengerti. Singkatnya, selama tidak ada ancaman terhadap pemerintahan penguasa kota, mereka bisa membunuh sesuka hati mereka di luar kota. Jika suatu ras membayar biaya perlindungan, istana tuan kota akan mengirim orang untuk melindungi mereka. Semua orang mengobrol sebentar. Ketika mereka mengetahui bahwa tempat Luan sangat sederhana dan kasar, mereka segera berkata bahwa mereka akan mencarikan tempat yang lebih baik untuk Luan. Namun, Luan menolaknya. Namun, melihat orang-orang ini ditindas di kota Driping Moon, hampir semuanya merasa sedih. Dengan kekuatan mereka, pada dasarnya mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di delapan benua kuno. Namun, mereka bahkan tidak bisa menegakkan punggung mereka di sini. Jika tidak mengancam nyawa, Luan tetap bersedia membantu orang-orang ini. Namun, mendapatkan sisi baik dari binatang mistis adalah masalah bawaan bagi manusia. Binatang mistik pada dasarnya menolak manusia. Setelah Luan mengungkapkan keinginannya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak ada jalan lain. Namun, setelah mendengar ini, Guo Ping Sian tiba-tiba menjadi serius. Dia segera meletakkan sumpitnya dan berkata kepada Luan, kita tidak bisa mengikat binatang mistis. Namun, jika itu adalah pahlawan muda Lu, kamu mungkin mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Kamu bahkan mungkin bisa berhubungan baik dengan banyak binatang mistis. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, mengapa? Karena pahlawan muda Lu adalah seorang alkemis. Guo Ping Sian dengan cepat berkata. Luan terkejut lagi. Dia bertanya lagi, tetapi pil pada dasarnya hanya efektif untuk manusia. Efeknya kecil pada binatang mistis. Itu karena pil pahlawan muda Lu semuanya untuk dimakan manusia. Guo Ping Sian dengan cepat menjelaskan, pil-pil itu untuk dimakan manusia, dan beberapa juga untuk dimakan binatang aneh. Namun, manusia pada dasarnya meremehkan binatang mistis. Akibatnya, tidak banyak alkemis yang memurnikan pil untuk binatang mistis. Seiring berjalannya waktu, orang bahkan tidak mengetahui resep pil semacam ini. Jika pahlawan muda Lu dapat memurnikan pil untuk binatang mistik, maka binatang mistik ini pasti akan berputar di sekitar pahlawan muda Lu. Mereka bahkan sangat ingin berteman dengan pahlawan muda Lu. Setelah mendengarkan, Luan sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa ada pil semacam itu di dunia. Pil untuk binatang mistis. Seberapa besarkah pil itu? Luan membayangkan Megalosaurus bisa makan setengah jalan jika membuka mulutnya. Dia tidak mungkin memurnikan pil sebesar itu, bukan? Guo Ping Sian melihat Luan berpikir dan mengetahui bahwa Luan sedikit tergoda. Kesempatan seperti ini cepat berlalu dan tidak akan pernah datang lagi. Dengan kilatan cahaya di tangannya, sebuah manual pil muncul di tangannya. Dia segera berkata kepada Luan, Jika pahlawan muda Lu tertarik, kebetulan saya mempunyai panduan pil yang bagus di sini. Pahlawan muda Lu dapat melihatnya. Luan terkejut. Dia mengambil resep pil dan melihat bukunya. Pil transformasi. 1426. Pil pengubah bentuk. Luan melihat buku itu, tapi dia tidak membukanya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Guo Ping Sian, Kapten Guo, apa gunanya pil ini? Seperti namanya, itu adalah sejenis pil yang bisa mengubah binatang aneh menjadi manusia. Guo Ping Sian buru-buru berkata, Kamu juga melihat betapa menakutkannya binatang aneh di Provinsi Outre. Mereka semua aneh dan aneh. Meskipun mereka berjalan dengan dua kaki seperti kita manusia, banyak dari mereka bahkan lebih buruk dari kera. Alasan mengapa binatang aneh bisa berubah menjadi manusia terkait dengan ras dan standar estetika mereka. Namun, meskipun standar estetika binatang aneh ditingkatkan, karena keterbatasan garis keturunannya, ia hanya dapat mempertahankan bentuk aslinya dan tidak akan banyak berubah. Misalnya, taringnya tidak akan hilang meskipun standar estetikanya ditingkatkan. Guo Ping Sian dengan cepat menjelaskan, dan pil transformasi tubuh ini dapat menyelesaikan masalah garis keturunan, memungkinkan binatang aneh ini bertransformasi sesuai keinginan mereka. Mereka bahkan dapat berubah menjadi wujud manusia sungguhan. Dari luar, tidak akan ada apapun. Perbedaan. Tidak ada perbedaan. Luuan tercengang. Sampai saat ini, satu-satunya binatang aneh yang dia lihat yang tidak terlihat seperti manusia adalah Cuyue. Jadi klan Suanyin adalah sejenis binatang aneh spesial yang bisa berubah menjadi manusia dengan begitu sempurna. Dia benar. Dong Hua Sun juga berkata, binatang aneh mempunyai permintaan yang besar terhadap pil pengubah bentuk. Mereka juga ingin menyamar sebagai manusia dan tinggal di delapan benua kuno. Namun, hanya manusia yang tahu cara mengolah pil. Binatang aneh tidak tahu caranya melakukannya, jadi mereka hanya bisa membeli dari manusia. Namun, apotekar manusia tidak ingin memurnikan pil untuk binatang aneh, jadi pil perubah bentuk sangat langka dan mahal. Manusia atau kekuatan manapun yang bisa memurnikan pil pengubah bentuk akan memiliki kehidupan yang baik di kota-kota besar. Mereka bahkan mungkin memiliki kehidupan yang sangat baik. Guo Pingxian menganggup dan melanjutkan, mereka bahkan mungkin berteman dengan binatang aneh. Karena binatang aneh peringkat ketujuh yang telah berubah menjadi manusia akan kehilangan kemampuannya untuk bertransformasi setelah ia menjadi binatang aneh peringkat delapan. Jika ingin bertransformasi lagi, ia harus meminum pil pengubah bentuk peringkat kedelapan. Benar-benar, Luan bahkan lebih terkejut lagi. Dia bertanya, berapa peringkat panduan pil ini? Peringkat ketujuh. Guo Pingxian dengan cepat berkata, ini efektif untuk binatang aneh di bawah peringkat ketujuh. Orang lain dari Brilliant Light Group berkata, jangan meremehkan panduan pil ini hanya karena ini hanya panduan pil tingkat tujuh. Ini sangat langka dan sulit diperoleh. Saat itu, untuk mendapatkan resep pil ini, kami bahkan mengorbankan dua orang rekan kami. Sangat sulit mendapatkannya. Begitu kata-kata orang ini keluar, Guo Pingxian dengan cepat menepuk kepala orang ini dan berkata, pahlawan muda Lu, panduan pil macam apa yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? Apa resep pil kelas tujuh kami dibandingkan dengan pil yang disuling oleh orang lain? Mendengar ini, Luan mengembalikan panduan pil kepada Guo Pingxian dan berkata, pedoman pil ini sangat berharga, Kapten Guo harus menjaganya dengan baik. Dari awal sampai akhir, Luan bahkan belum membuka satu halaman pun. Melihat ini, Guo Pingxian buru-buru mendorong kembali panduan pil dan berkata, pahlawan muda Lu terlalu sopan, meskipun ada alkemis level tujuh di kelompok kami, tapi dia tidak bisa menyempurnakan pil ini. Akan sia-sia jika kita menyimpannya. Apalagi saya masih menggosoknya. Pahlawan muda Lu, mohon simpan panduan alkimia ini. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari saya. Namun, Luan masih belum berniat menerimanya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan menerima imbalan tanpa usaha. Dia tidak bisa mengambil barang orang lain dengan cuma-cuma. Tepat ketika Luan mengembalikan manualnya dan kedua belah pihak menemui jalan buntu, bos Dong Hua Sun membuka mulutnya. Jika kamu bertanya padaku, mengapa kami bersikap begitu sopan? Dong Hua Sun berkata dengan lantang, sekarang kita berada di prefektur Outre, kita semua adalah orang asing. Bisa bertemu di sini adalah takdir. Bagaimana dengan ini? Pahlawan muda Lu, ambillah panduan pil ini. Jika Anda merasa itu tidak cocok, Anda dapat memberikan beberapa petunjuk kepada alkemis grup cahaya cemerlang dan biarkan dia belajar cara menyempurnakannya. Ini akan sangat membantu grup cahaya cemerlang. Mendengar lamaran Dong Hua Sun, hati Guo Ping Sian dipenuhi rasa terima kasih. Jika Lu An benar-benar bisa mengajari alkemis grup cahaya cemerlang cara menyempurnakan pil ini, maka grup cahaya cemerlang mereka akan mampu bergerak tanpa hambatan di setiap kota. Nilainya bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan manual pil. Melihat mata orang-orang ini yang penuh harap, Lu An juga agak penasaran dengan panduan pil ini. Dengan cara ini, dia tidak perlu berhutang budi pada Brilliant Light Group, jadi dia menganggupkan kepalanya. Bagus, Lu An berkata, tetapi saya juga perlu memperbaikinya terlebih dahulu. Jika saya tidak dapat menyempurnakan manual pil ini, maka tidak ada cara untuk memberikan petunjuk. Mendengar Lu An setuju, Guo Ping Sian tiba-tiba menjadi sangat senang dan bersemangat. Dia segera bangkit, mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, dengan kemampuan alkimia pahlawan mudalu, hanya pil transformasi bentuk saja sudah pasti tidak menjadi masalah. Atas nama grup cahaya cemerlang, saya berterima kasih atas kebaikan pahlawan mudalu. Saya akan minum cawan ini. Setelah dia selesai berbicara, Guo Ping Sian mengangkat kepalanya dan meneguk secangkir besar anggur. Meskipun anggur jenis ini tidak akan membuat guru surgawi mabuk, sikap seperti itu memang mengungkapkan rasa terima kasihnya. Semua orang terus makan untuk waktu yang lama. Tentu saja, sebagian besar percakapannya juga berupa pujian. Namun, pujian tidak hanya terbatas pada Lu An, termasuk Yang Mu, yang juga menikmati perasaan ini. Orang-orang ini terus memuji penampilan dan temperamen Yang Mu. Apalagi, orang-orang ini tentu bisa melihat bahwa hubungan keduanya tidak sesederhana keluarga dan teman. Disengaja atau tidak, mereka terus mengatakan bahwa keduanya adalah pasangan yang serasi. Meskipun Yang Mu tahu bahwa itu adalah sanjungan yang disengaja, itu terdengar sangat membahagiakan. Lu An adalah orang yang percaya pada fisiognomi. Ia melihat bahwa Guo Ping Sian bukanlah orang jahat, bahkan orang baik. Namun, yang dia katakan jelas merupakan orang yang berpengalaman. Sepertinya dia sudah lama keluar dan telah melatih orang jujur untuk menjadi begitu lancar. Dia takut mengatakan hal yang salah. Akhirnya perjamuan berakhir. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Lu An dan Yang Mu kembali ke halaman mereka masing-masing. Yang Mu duduk di tempat tidur dan berkultivasi. Cahaya ungu menyala, seolah dia sedang mencoba mempelajari semacam keterampilan rahasia roda takdir. Lu An masih membaca buku teknik api suci. Meskipun dia memiliki alam dewa iblis dan tidak terlalu peduli dengan sembilan tingkat api suci, setelah membacanya dengan cermat, dia menemukan bahwa sembilan tingkat api suci sangat misterius. Itu sangat merepotkan bahkan jika dia ingin mengolahnya. Keduanya tidak tidur sepanjang malam dan mempelajarinya di rumah kecil. Malam tidak hangat, namun karena rumahnya terlalu kecil, suhu tubuh mereka membuat rumah menjadi hangat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, di pagi hari, Lu An tidak pergi ke arena. Sebaliknya, dia pergi ke arah grup cahaya cemerlang. Karena dia telah berjanji pada seseorang untuk mengajarinya dan mendapatkan resep alkimia dari ramuan transformasi, Lu An tidak ingin menundanya. Dia ingin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Grup cahaya cemerlang terletak di sudut tenggara seluruh kota Bulan Melayang. Itu adalah tempat yang sangat terpencil. Ketika Lu An dan Yang Mu berdiri di luar halaman Brilliant Light Group, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Ada rumah-rumah rusak di mana-mana dan terpencil. Tampaknya Brilliant Light Group sedang tidak bersenang-senang di Drifting Moon City. Ayo masuk, kata Lu An. Dia berjalan maju bersama Yang Mu dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seseorang membuka pintu. Itu adalah salah satu orang yang makan malam bersama mereka tadi malam. Jelas sekali orang ini telah menunggu di sana. Ketika dia melihat Lu An, dia berteriak dengan semangat di halaman seberang, Pemimpin. Pemimpin. Pahlawan Lu ada di sini. Suaranya menyebar ke seluruh halaman. Hembusan angin muncul. Dalam sekejap, Guo Pingxian dan beberapa orang muncul di depan Lu An. Melihat Lu An datang sepagi ini, Guo Pingxian juga sangat bersemangat. Dia segera berkata, Pahlawan Lu telah menghormati tempat tinggalku yang sederhana. Silakan masuk. Semua orang berkerumun di sekitar Lu An dan Yang Mu dan memasuki aula di dalam. Teh enak disajikan. Namun, Lu An tidak ingin menunda terlalu lama dan menunda waktu latihannya. Dia berkata kepada Guo Pingxian, Saya masih ingin pergi ke arena. Mengapa Anda tidak mengundang alkemis kelompok terhormat Anda sekarang? Mendengar kata-kata Lu An, Guo Pingxian dengan cepat berkata, Oke. Pahlawan Lu, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Guo Pingxian segera mengirim seseorang untuk memanggil sang alkemis. Tidak lama kemudian, orang tersebut kembali. Di saat yang sama, ada seorang alkemis di belakangnya. Dia adalah seorang apotekar wanita cantik. Lu An tidak menyangka dia adalah seorang alkemis wanita. Bagaimanapun juga, prefektur Outre sangat berbahaya. Terlalu berbahaya bagi seorang wanita untuk datang ke sini. Lu An dengan cepat menilai sang alkemis. Dia memiliki kekuatan guru surgawi tingkat 7. Namun, dia tidak bisa menyebutkan usianya. Temperamennya sangat stabil. Pemimpin, alkemis wanita memasuki aula dan berkata pada Guo Pingxian, Guo Pingxian berdiri dan mendekati sang alkemis wanita. Dia berkata kepada Lu An, pahlawan Lu, ini adalah satu-satunya alkemis di kelompok Duang Hua Kita, alkemis level 7 Shisin. Setelah mengatakan itu, Guo Pingxian dengan cepat berkata kepada Shisin, ini adalah juara konferensi alkemis, Lu An, pahlawan Lu. Lu An berdiri dan dengan sopan berkata kepada Shisin, salam, nyonya si. Dia Xin terkejut. Dia tidak menyangka pria ini mengetahui pernikahan palsunya. Dia juga menyaksikan konferensi alkemis dengan matanya sendiri. Tentu saja, dia ingat Lu An. Selir rendahan ini memberi salam pada pahlawan Lu. Shisin membungkuk dengan sopan. 1427. Mendengar perkataan Shisin, semua orang yang hadir terkejut. Alasannya sangat sederhana, karena Shisin menyebut dirinya sendiri. Shisin menyebut dirinya selir murahan, ini adalah cara yang sangat rendah hati dan bahkan agak rendah hati untuk menyebut dirinya sendiri. Di dunia sekuler, wanita yang sudah menikah biasanya menyebut dirinya selir, terutama wanita guru Tao, hanya wanita sipil yang menyebut dirinya selir murahan. Namun, tidak jarang seorang guru Tao wanita dari alam rendah menyebut dirinya selir murahan dari guru Tao dari alam yang lebih tinggi. Tapi masalah utamanya adalah karakter Shisin stabil, bahkan bagi ketua kelompok, dia tidak akan menyebut dirinya selir murahan, tapi bagi Lu An. Lu An tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa, dia hanya datang untuk membimbing alkimia, dan tidak akan berhubungan lagi dengan apotekar wanita ini. Shisin telah diberitahu tadi malam bahwa dia akan dibimbing dalam alkimia, Guo Pingsian melihat bahwa sudah waktunya, dan bertanya pada Lu An, pahlawan muda Lu, di mana kamu ingin menyempurnakan pilnya? Ini baik-baik saja, kata Lu An. Kalau begitu ayo pergi ke halaman luar. Guo Pingsian dengan cepat berkata, ruang di lobi kecil, tidak mudah untuk dipamerkan. Oke, Lu An mengangguk, dan berjalan keluar bersama yang Mu. Orang-orang dari Brilliant Group juga datang ke halaman, dan berdiri di dekat dinding untuk menyaksikan pemandangan langkah ini. Sekalipun mereka bukan apotekar, bisa bertemu dengan apotekar level 8 terkenal untuk membimbing mereka adalah hal yang sangat beruntung. Lu An juga meluangkan waktu untuk membaca resep pil transformasi bentuk tadi malam. Baginya, prosesnya tidak sulit, dan dia dengan sempurna mensimulasikannya dalam pikirannya tanpa ada kesalahan. Melihat Sisin melambaikan tangannya, sebuah meja alkimia dibangun di halaman, dan setelah mengeluarkan tungku pil dan bahan-bahannya, dia melihat ke arah Lu An dan berkata, selir murah siap untuk disuling. Lu An mengangguk dan berkata, Oke. Mulai dari tahap pemurnian pertama, Sisin memasukkan bahan satu per satu ke dalam tungku pil untuk pemurnian. Lu An berdiri di samping dan memperhatikan. Meskipun kemampuan Sisin dalam mengendalikan api dan pengaturan waktu bukanlah yang terbaik di antara apotekar level 7, namun tetap baik-baik saja, dan bisa dianggap di atas rata-rata. Lu An tidak membantu, tapi hanya berdiri di samping dan memperhatikan, untuk melihat di mana masalahnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, gerakan Sisin sangat rampil, jelas dia telah berulang kali mencoba menyempurnakan pil transformasi bentuk. Setelah hampir dua jam, dia mencapai dua materi terakhir. Saat Sisin hendak membuang bahan-bahan tersebut ke dalam tungku pil, Lu An akhirnya berbicara. Tunggu, kata Lu An. Sisin berhenti dan menatap Lu An. Buang kulit rumput ini. Lu An berkata, ada duri di permukaan kulit, dan ada cairan khusus di dalam duri tersebut. Jika Anda memasukkannya ke dalam tungku untuk pemurnian, cairan yang diekstraksi akan tercampur dan tidak akan murni. Dia Sin terkejut. Dia melihat materi di tangannya. Dia meletakkan materi itu di depan matanya dan melihatnya. Bahkan dengan penglihatannya, dia hanya bisa melihat beberapa benjolan di permukaan. Mungkinkah ini duri? Berdasarkan instruksi Lu An, dia membuang kulit rumput tersebut dan memasukkannya ke dalam tungku untuk dimurnikan. Warna cairan yang dimurnikan memang berbeda dari sebelumnya. Setelah memurnikan bahan terakhir, dia memasuki tahap pemurnian. Bahan dimasukkan satu per satu, dan suhu dikontrol dalam kisaran kesalahan yang dapat dikontrol. Lu An memperhatikan setiap gerakan Sisin. Di tengah proses penyempurnaan, Sisin hendak memasukkan materi berikutnya ketika Lu An berbicara lagi. Jangan terburu-buru. Lu An berkata, biarkan cairan di dalamnya mendidih sebentar, dan terus aduk. Masih ada gas di dalamnya yang belum hilang. Sisin berhenti dan terus merebus cairan di dalam tungku. Dia terus mengaduk, dan benar saja, setelah beberapa saat, banyak gelembung gas muncul, dan setelah beberapa saat, banyak gelembung gas muncul, dan setelah 20 napas penuh, gelembung itu berhenti sama sekali. Kamu bisa terus memasukkan materinya. Kata Lu An. Sisin terus menambahkan bahan ke dalam tungku. Semuanya berjalan lancar, dan kondensasi pil tahap ketiga juga sangat lancar. Setengah jam kemudian, aroma pil keluar dari tungku. Sisin mengangkat tangannya, dan sebuah pil langsung jatuh dari tungku ke tangannya. Pilnya sudah lengkap. 30 orang di halaman sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Benar saja, instruksi Lu An bermanfaat, dan dia benar-benar berhasil. Sisin juga tidak menyangka akan berhasil pada percobaan pertama. Melihat pil di tangannya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Lu An. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Guo Ping Sian sudah berada di antara mereka berdua dan menangkupkan tangannya ke arah Lu An. Pahlawan Mudalu benar-benar layak menjadi juara konferensi apotekar. Nyonya si berhasil menyempurnakannya hanya dengan beberapa kata. Saya mewakili seluruh grup Guanghua mengucapkan terima kasih kepada pahlawan Mudalu. Terima kasih banyak, pahlawan Mudalu. Semua orang di halaman menangkupkan tangan dan berkata dengan hormat kepada Lu An. Lu An dan Yangmu memandang orang-orang di sekitarnya, dan mereka tidak terbiasa. Lu An berkata kepada Guo Ping Sian, ini hanya masalah kecil. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Karena pilnya sudah habis, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Saya masih harus pergi ke duel arena untuk mendaftar, jadi saya pamit. Guo Ping Sian terkejut saat mendengar ini, dan dengan cepat berkata, ini hampir tengah hari. Pahlawan Mudalu, tidakkah kamu ingin tinggal untuk makan siang sebelum berangkat? Tidak, Lu An berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Kapten Guo. Melihat Lu An telah mengambil keputusan, Guo Ping Sian tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal dan berkata, karena itu masalahnya, saya akan mengirim pahlawan mudalu ke arena duel. Pahlawan mudalu telah banyak membantu kami. Jika saya tidak melakukan apapun, hati nurani saya akan gelisah. Melihat penampilan Guo Ping Sian, Lu An tidak menolak dan berkata, terima kasih atas masalahnya. Faktanya, selain Guo Ping Sian, Si Sin juga mengirim Lu An ke arena duel. Sepanjang perjalanan, Guo Ping Sianlah yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lu An. Meskipun Si Sin juga berbicara, tidak terasa sakit atau gatal. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Ketika mereka sudah setengah jalan, Si Sin sekali lagi menoleh ke arah Lu An dan bertanya, apakah pahlawan muda Lu menerima murid? Tiga orang lainnya terkejut. Guo Ping Sian memandang Lu An, tapi Lu An berkata, saya tidak menerima murid. Mengapa kamu tidak menerima murid? Si Sin bertanya, dengan kekuatan pahlawan muda Lu, selama kamu menyebarkan berita ini, apoteker yang tak terhitung jumlahnya di dunia akan datang mencarimu sebagai murid. Terlebih lagi, guru surgawi yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk berteman denganmu. Reputasi pahlawan muda Lu telah menyebar ke delapan benua kuno. Tidakkah Anda ingin membentuk kekuatan Anda sendiri dan menjadi seorang tiran? Tidak, Lu An berkata lagi, kata-katanya bersih dan rapi, kekuatanku masih sangat lemah. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat dengan cepat. Si Sin memandang Lu An, matanya penuh keraguan dan pemikiran lain. Lu An memandang wanita ini dan merasa dia tidak sejujur Guo Ping Sian. Dia punya pemikiran lain dan sangat cerdik. Meskipun dia tidak tahu mengapa seorang apoteker level tujuh harus menjalani kehidupan yang sulit di prefektur Outre, dia tidak ingin dekat dengan wanita ini. Akhirnya mereka berempat sampai di duel arena. Lu An dan Yangmu mendaftar ke duel arena. Namun, Lu An tidak mendaftar ke duel arena sendirian. Guo Ping Sian dan Si Sin juga membeli tiket untuk memasuki duel arena. Mereka masuk bersama Lu An dan Yangmu. Aku mempertaruhkan seluruh uangku pada kalian berdua untuk menang. Guo Ping Sian berkata sambil tersenyum, saya akhirnya merasakan apa artinya bertaruh dengan percaya diri. Lu An dan Yangmu tersenyum. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, tetapi mereka tidak berusaha membujuk mereka. Mereka juga bertaruh pada diri mereka sendiri. Guo Ping Sian dan Si Sin pergi ke stand penonton. Lu An dan Yangmu secara alami pergi ke ruang tunggu. Mereka berdua berjalan melewati koridor panjang. Saat mereka membuka pintu dan memasuki ruang tunggu, semua orang di dalam segera menoleh untuk melihat mereka. Orang-orang ini membuka mata lebar-lebar, menatap Lu An dan Yangmu. Di bawah tatapan seluruh penonton, keduanya pergi ke kursi di depan dan duduk. Ruang tunggu awalnya sangat bising. Namun, setelah mereka berdua masuk, suasana langsung menjadi sangat sunyi. Bahkan beberapa orang yang lebih besar pun berbisik, mata mereka terus-menerus menatap Lu An dan Yangmu. Tanpa diragukan lagi, setelah pertarungan kemarin, kedua manusia ini menjadi fokus semua orang. Hanya dalam satu hari, berita tersebut telah menyebar ke seluruh kota Bulan Melayang. Semua binatang aneh membicarakan tentang dua manusia ini. Namun, meski mereka mengaguminya, tujuan utama mereka tetap memenangkan duel arena. Manusia telah menduduki delapan benua kuno. Mereka menjadi pusat perhatian di delapan benua kuno. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka memamerkan kekuatan mereka di prefektur Autre. Awalnya, tim-tim yang sudah lama tidak muncul semuanya telah mendaftar ke duel arena. Mereka ingin mengalahkan kedua manusia ini dan memadamkan kesombongan manusia. Lu An duduk di depan. Sesekali, dia menoleh untuk melihat sekeliling ruang tunggu. Dia menyadari bahwa hampir semua orang memandangnya. Mata mereka serius dan tajam. Kekuatan mereka jelas satu tingkat lebih tinggi dari orang-orang di ruang tunggu kemarin. Melihat binatang aneh yang menggosok telapak tangan mereka, mata Lu An sedikit fokus. Dia menoleh dan terus melihat ke duel arena. Ia berharap pertarungan hari ini akan membuatnya merasa tertekan. 1428 Waktu berlalu dan pertempuran berlanjut satu demi satu. Segera, hari sudah sore dan malam. Ada banyak orang di ruang tunggu. Karena banyak dari mereka yang terluka dan perlu dirawat, jumlah orang di ruang tunggu berkurang. Namun, masih ada lebih dari separuh orang di ruang tunggu. Lu An tidak melihat orang-orang ini lagi. Dia menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Akhirnya, saat langit semakin gelap, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan mengumumkan dengan keras. Pertempuran selanjutnya adalah pertarungan kelompok. Kedua belah pihak adalah klan Lu Danau Ungu dan suku air gelap. Mendengar kedua nama tersebut, penonton langsung bersorak dan bersorak. Entah itu klan Lu Danau Ungu atau suku air gelap, mereka semua menantikan pertempuran ini. Suku air gelap. Mata Lu An menyipit. Saat dia hendak menebak kelompok binatang aneh mana yang ada di ruang tunggu, tiba-tiba terdengar suara dari belakang dia. Sudah ada sepuluh orang yang berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke depan. Sepuluh binatang aneh itu berjalan ke tepi ruang tunggu dan menoleh untuk melihat ke arah Lu An dan Yang Mu. Lu An dan Yang Mu juga melihat sepuluh binatang aneh itu. Dapat dikatakan bahwa sepuluh binatang aneh ini adalah yang paling mirip manusia di ruang tunggu. Bahkan di seluruh kota bulan mengalir, binatang aneh yang tampak paling mirip manusia adalah sepuluh binatang di depan mereka. Tinggi dan bentuk mereka hampir sama dengan manusia. Meski sedikit kokoh, namun tidak berlebihan. Sepuluh binatang aneh itu semuanya botak. Tubuh mereka diselimuti cahaya biru muda dan mata mereka sebiru lautan. Mata Lu An menyipit. Matanya yang dalam memandangi sepuluh binatang aneh itu. Ekspresi keduanya sangat tenang. Lu An dan Yang Mu berdiri. Keduanya terbang menyusuri arena secara bersamaan. Mereka terbang ke kiri dan kanan ke arah yang berbeda dan mendarat di depan tembok untuk membuka jarak terjauh. Kedua belah pihak memasuki arena. Melihat sepuluh kontestan dari suku air gelap dan dua manusia, penonton kembali bersorak dan meraung. Mereka telah lama menunggu pertempuran ini. Pembawa acara tidak menunda dan mengumumkan dengan lantang. Pertempuran. Mulai. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua belah pihak bergegas maju pada saat bersamaan. Namun, mereka berhenti setelah menempuh jarak seratus kaki. Arena itu berdiameter delapan ratus kaki. Kedua belah pihak masih terpisah sejauh enam ratus kaki. Di bawah tekanan susunan, mustahil membuat serangan efektif pada jarak ini. Sekarang, kedua belah pihak saling berhadapan. Alasan mengapa mereka bergegas maju seratus kaki hanyalah untuk memastikan tidak ada jalan keluar. Sama seperti kemarin, Luan di depan dan Yang Mu di belakangnya. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Luan. Sepuluh binatang mistis itu jaraknya tidak terlalu jauh satu sama lain. Jaraknya hanya 20 Zhang satu sama lain, dan mereka dibagi menjadi dua baris. Ada enam binatang aneh di barisan depan, dan empat binatang aneh di barisan belakang. Formasi seperti itu tidak terlihat seperti tim jarak jauh, tapi lebih seperti tim jarak dekat. Yang Mu segera merespons. Dia mengikuti keduanya dan bergegas maju, menutup jarak antara mereka dan sepuluh binatang aneh. Ketergesaan Luan dan Yang Mu segera memecah kebuntuan. Sepuluh binatang aneh dari ras air gelap juga segera bergerak. Enam binatang aneh di barisan depan terbang hingga ketinggian sepuluh kaki. Kemudian, sepuluh binatang aneh menggunakan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Anak panah air yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju ke Luan dan Yang Mu. Kepadatan panah air tidak tinggi, tetapi kecepatan dan kekuatannya sangat besar. Setiap binatang aneh dari ras air gelap hanya melepaskan satu panah air setiap kali. Dapat dilihat seberapa besar kekuatan panah air yang terkondensasi. Menghindari, kata Luan. Segera, keduanya menghindar dengan cepat. Meski panah airnya sangat cepat, jarak antara kedua sisinya terlalu jauh. Luan dan Yang Mu punya cukup waktu untuk bereaksi. Luan bisa dengan mudah mengelak. Di bawah bimbingan Luan, Yang Mu juga mulai memilih untuk menghindar dan tidak menghadapinya secara langsung. Keduanya dengan cepat bergegas maju hingga jarak 200 kaki. Disinilah kekuasaan dapat menghasilkan tenaga yang efektif. Luan mengirimkan pesan lagi dan berkata, hancurkan formasi mereka. Mendengar itu, Yang Mu segera bergerak. Dalam sekejap, dua rantai ungu yang sangat besar ditembakkan dan langsung menuju ke sepuluh binatang aneh di kejauhan. Rantai ungu itu menempel di tanah dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu sangat berat. Namun, jika hanya ada satu atau dua atau bahkan tiga atau empat lawan, itu akan mudah. Tapi ada sepuluh lawan. Kekuatan Yang Mu sendiri tidak mampu mematahkan formasi lawan. Sepuluh binatang aneh itu bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka segera mengirim dua rantai ungu besar itu terbang. Namun, bahkan jika rantai ungu itu terlempar, ketinggian sepuluh kaki juga mencegah sepuluh binatang aneh dari ras air gelap untuk maju dari tanah. Tanahnya sangat keras. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Jika mereka ingin menyerang, cara terbaik adalah pergi ke langit. Sepuluh binatang aneh dari ras air gelap melakukannya. Mereka semua terbang ke langit dan dengan cepat mencapai ketinggian seratus kaki di atas Luan dan Yang Mu. Sepuluh binatang aneh mengepung Luan dan Yang Mu sepenuhnya. Mereka bergerak pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, sepuluh pilar air besar meluncur turun dengan tekanan air yang kuat ke arah keduanya. Mata Luan sedikit dingin. Dia bisa melihat betapa kuatnya tekanan di pilar air itu. Setelah pilar air ini terkonsentrasi, bahkan jika pilar air tersebut dapat menahan benturan, lapisan air yang dibentuk oleh sepuluh binatang aneh dapat sepenuhnya mengendalikan keduanya. Bahkan menggunakan kekuatan mereka akan menjadi sangat sulit. Menghadapi tekanan dari sepuluh pilar air besar, keduanya bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tepat ketika Yang Mu melepaskan rantai ungu untuk diblokir, suara Luan terdengar di lautan kesadarannya. Kelilingi pilar air dan serang lawan secara langsung. Yang Mu terkejut. Dia mempercayai kata-kata Luan tanpa syarat. Dia segera melepaskan sepuluh rantai ungu dan mengitari celah pilar air. Dia langsung menuju ke sepuluh binatang aneh itu. Namun jika dilihat dari kecepatannya, pilar air pasti akan tiba lebih dulu. Selama pilar air mengenai keduanya, rantai ungu akan putus dengan sendirinya. Itu tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Sepuluh pilar air melesat dengan suara yang menakutkan. Mata Luan terfokus. Dia segera melompat dan berdiri di depan pilar air di ketinggian sepuluh sang. Volume besar dari sepuluh pilar air hampir saling bersentuhan. Mereka menutup seluruh bagian atas kepala Luan. Luan melihat lapisan air yang sangat besar ini. Dia bertepuk tangan dan berteriak, Urat off the ocean. Dalam sekejap, udara dingin yang menakutkan langsung mengalir ke sepuluh pilar air yang terhubung. Es dingin menyebar ke atas dengan kecepatan lebih cepat daripada pilar air. Ia bergegas menuju sepuluh binatang aneh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dampak pilar air masih ada. Namun, Luan telah melepaskan lapisan es di bawah tubuhnya pada saat yang sama saat dia melepaskan Urat off the ocean. Itu cukup untuk mengangkat pilar es besar di atas kepalanya. Dan sepuluh binatang aneh itu terkejut saat melihat pilar air mereka benar-benar berubah menjadi es. Setelah gagal mengendalikannya, mereka segera menyerah pada pilar air dan ingin melarikan diri ke pinggiran. Namun, cahaya ungu muncul di pinggirannya. Itu adalah rantai ungu yang mu. Mereka telah tiba di belakang setiap binatang aneh dan menghalangi mundurnya mereka. Luan pergi dari bawah lapisan es dan dengan cepat terbang menuju langit. Dengan es di depan dan rantai ungu di belakang, suku air gelap ini sebenarnya telah terpisah. Mereka sekarang berjuang sendiri-sendiri. Memanfaatkan fakta bahwa sepuluh binatang aneh belum berkumpul, Luan siap menghadapi satu atau dua dari mereka terlebih dahulu. Luan bergegas menuju salah satu binatang aneh itu. Namun, yang mengejutkan Luan, kecepatan suku air hitam menyingkirkan rantai ungu itu lebih cepat dari yang dia kira. Dua binatang aneh yang paling dekat dengan targetnya telah pergi untuk mendukung. Dengan kata lain, saat dia menutup jarak, sebenarnya pertarungan satu lawan tiga. Namun, meski satu lawan tiga, Luan masih memiliki kepercayaan diri tertentu. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat bergegas ke depan tiga binatang aneh itu. Untuk mendapatkan pengalaman, dia tidak memasuki ranah Dewa Iblis. Dia juga tidak melepaskan belati esnya. Ketiga binatang aneh itu juga tidak menggunakan senjata apapun. Kedua belah pihak bertempur dalam pertempuran yang paling sederhana. Luan pertama-tama menghindari serangan kaki binatang aneh di sebelah kiri itu. Kemudian, dia menggunakan kaki kanannya untuk memblokir serangan binatang aneh di sebelah kanan. Setelah memblokir tinju binatang aneh di depannya dengan tangan kirinya, tangan kanannya langsung menuju ke leher binatang aneh di depannya. Bang! Luan tidak tertabrak. Sebaliknya, tangan kanannya diblokir. Binatang aneh di sisi lain memiliki serangan dan pertahanan. Kecepatan reaksinya sangat cepat. Luan selalu berhati-hati dan punya rencana cadangan. Lengan kirinya segera menekan ke bawah, menghalangi lengan binatang aneh di sebelah kiri itu. Di saat yang sama, lengan kanannya ditekuk ke belakang dan ditarik ke belakang, mengenai tinju binatang aneh di sebelah kanan itu dengan sikunya. Setelah menghindari tinju binatang aneh di depannya dengan kepalanya, dia mengangkat kaki kirinya dan memukul paha binatang aneh di tengah itu dengan lututnya. Karena momentum serangan ke depan dan fakta bahwa tidak ada pertahanan di tubuh bagian atas dan bawah, binatang aneh di tengah tidak dapat memblokir serangan ini. Jika lutut mengenai paha, bisa langsung melumpuhkan salah satu kakinya jika parah. Namun, binatang aneh di tengah tidak menghalangi, tapi Luan tidak berhasil. Lututnya dihadang oleh binatang aneh di sebelah kiri dan langsung ditangkap dengan tangannya. Meskipun siku kanannya mengenai pergelangan tangan binatang aneh itu, namun segera dihadang oleh tangan binatang aneh itu yang lain. Adapun binatang aneh di tengah, sepertinya sudah tahu bahwa rekannya akan menyelesaikan gerakan seperti itu. Ia tidak bertahan sama sekali dan menyerang lagi, meninju dada Luan dengan seluruh kekuatannya. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera menarik kembali tangan kirinya dan menggunakan lengan bawahnya untuk menahan di depan dadanya. Ledakan Dengan suara keras, tubuh Luan terbang keluar dari langit dalam sekejap dan menghantam tanah dengan keras. 1429 Bang Luan menginjak tanah dengan keras, menyebabkan awan debu besar muncul dari tanah di sekitarnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke sepuluh binatang aneh di langit. Wajahnya menjadi lebih serius. Penonton bersorak-sorai. Setelah pertempuran, Luan melakukan evaluasi baru terhadap sepuluh binatang aneh. Mereka sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Jika dia harus membandingkannya, kerjasama antara binatang aneh ini jauh lebih baik daripada kerjasama antara penguasa surga dari delapan benua kuno. Tepatnya, itu pada level skill bertarung. Itu benar, itu adalah keterampilan bertarung kelompok. Apa yang disebut keterampilan bertarung adalah rutinitas pertarungan yang sangat kuat yang dapat terus meningkatkan kekuatan penggunanya. Keterampilan bertarung manusia dapat dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah ciptaan dari penguasa surga yang kuat, dan yang lainnya adalah pemahaman dari binatang aneh. Binatang aneh itu bisa menguasai keterampilan bertarung sendiri. Beberapa ras dapat menguasai keterampilan bertarung, sementara beberapa ras dapat menguasai keterampilan bertarung secara bawaan. Ditambah lagi, mereka bisa menjadi lebih kuat melalui latihan terus-menerus. Tidak peduli apa, sepuluh binatang aneh dari suku air gelap ini pasti menguasai beberapa keterampilan bertarung dan bisa bekerja sama satu sama lain. Dalam pertarungan tadi, ketiga binatang aneh itu sepertinya telah bergabung menjadi satu, tapi mereka memiliki tiga otak. Binatang aneh di kiri dan kanan telah memblokir serangannya, dan binatang aneh di tengah tidak meragukan rekan satu timnya. Ia hanya perlu menyerangnya. Apakah ini seni bela diri legendaris dari binatang aneh, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka? Luan, kamu baik-baik saja. Yangmu bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan menjauh dariku. Binatang aneh ini sangat kuat. Yangmu segera mengangguk, dan mendekati Luan. Sepuluh binatang aneh di langit perlahan mendarat di tanah, berdiri seratus zang dari Luan dan Yangmu. Setelah berdiri dalam dua baris, mereka segera bergegas menuju Luan. Saat berlari, binatang aneh ini memegang pedang melengkung di tangan mereka. Pedang melengkung itu seperti bulan sabit, dan lengkungannya sangat besar. Melihat formasi enam di depan dan empat di belakang, mata Luan menjadi dingin. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan belati es dipegang di tangannya. Ketika binatang aneh ini hanya berjarak 20 zang darinya, tubuh Luan tiba-tiba bergerak. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang 10 binatang aneh itu. Ketika kedua sisi hanya berjarak empat kaki, alam dewa iblis langsung terbuka, dan mata merah muncul. Emosi negatif langsung menyelimuti 10 binatang mistik, menyebabkan tubuh mereka sedikit gemetar dan kekuatan mereka berkurang setidaknya 20%. Meski begitu, Luan masih berada pada posisi yang sangat dirugikan. Suara mendesing. Kedua pedang itu menyapu secara horizontal, dan dua sinar cahaya biru muncul dalam sekejap, menuju ke tubuh bagian atas Luan. Luan bersandar ke belakang, menghindari dua lampu biru, dan tiba di depan dua binatang ajaib. Dua Frost Dagger langsung terlempar keluar, mengarah langsung ke dada kedua Wonder Beast. Ding! Ding! Kedua binatang itu tidak mengelak. Sebaliknya, mereka memblokir belati itu dengan bilah bulan sabitnya. Saat ini, Luan sudah berdiri. Dua Frost Dagger muncul di tangannya dan menusuk ke arah perut dua binatang aneh itu. Kedua binatang aneh itu segera mundur. Saat Luan hendak mengejarnya, dua lampu biru muncul di depan Luan dari kiri dan kanan, menghalangi jalannya. Luan hanya bisa berhenti dan menghindar. Saat Luan berhenti, dua binatang aneh yang mundur di depannya segera berhenti dan menyerang ke depan lagi. Pada saat ini, binatang aneh di sisi kiri dan kanan Luan juga telah memblokirnya. Dua binatang aneh bahkan muncul di belakangnya. Sebanyak enam binatang aneh, enam pedang, langsung menuju tubuh Luan. Mata Luan dalam, dia mengepalkan belati di tangan kanannya dengan erat. Dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan belati ke kanan. Meminjam kekuatan kuat dari lengan kanannya, Frost Dagger menebas pedang yang datang dari kanan. Itu sangat menghantam pedangnya, memaksanya untuk mengubah arah. Meminjam kekuatan tumbukan, pedang itu mundur. Suara mendesing. Di saat yang sama, Luan menghindari dua pedang di depannya. Belati di tangan kirinya memblokir salah satu pedang itu. Belati itu tertancap di cincin bagian dalam pedangnya, dan dia dengan paksa menarik pedangnya ke kiri untuk memblokir. Bang! Pedang itu bertabrakan dengan pedang itu. Luan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan kekuatan pihak lain dan dengan paksa memblokir serangan pertama dari enam binatang aneh itu. Namun, ini hanyalah langkah pertama. Kerjasama dari binatang aneh ini jauh melampaui imajinasi Luan. Seperti yang Luan pikirkan, kerjasama dari binatang aneh ini sepertinya dikoordinasikan oleh satu orang. Mereka sepenuhnya tersinkronisasi dan tidak memerlukan komunikasi apapun. Namun kenyataannya, otaknya banyak. Kerjasama di antara mereka jauh lebih kuat dibandingkan koordinasi satu orang. Meskipun Luan memblokir serangan pertama, binatang aneh ini segera menggunakan kekuatan pedangnya untuk memaksa Luan menggunakan kekuatannya untuk melawan. Pada saat yang sama, tangan lain yang tidak memegang pedang itu mengulurkan tangan dan dengan cepat meraih tangan dan kaki Luan. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera memutar tubuhnya dan dengan paksa menggoyangkan kekuatan pedang tersebut, membuat pedang tersebut melihat ke tangan dan kaki binatang aneh tersebut. Namun, binatang aneh ini tidak tertipu. Mereka dengan cepat mencabut kekuatan pedang mereka, dan enam tangan mereka meraih lengan Luan. Belati di tangan Luan berputar dan menebas ke enam tangan di lengannya. Empat dari enam tangan dipaksa menjauh, tapi dua di antaranya memegang bahu Luan. Menggunakan kesempatan ini, ke enam pedang itu muncul lagi dan menebas lengan Luan. Tidak ada cara untuk mengelak. Luan mengerutkan kening. Dalam sekejap, cahaya dingin muncul di lengannya dan lapisan es menutupinya. Ding, ding. Deep ice cukup keras sehingga ke enam binatang aneh ini tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Meskipun lengan Luan kuat, mustahil baginya untuk menghadapi enam binatang aneh yang lebih kuat darinya pada saat yang bersamaan. Di bawah tekanan pedang, lengannya benar-benar tertahan oleh enam pedang. Setelah menahan lengan Luan, binatang aneh ini segera menyerang tubuh bagian bawah Luan. Kekuatan Luan terlalu besar, dan mereka tidak mampu melepaskan tangannya. Mereka hanya bisa menggunakan kakinya untuk menyerang. Setelah tubuh Luan tertahan, terlalu sulit baginya untuk menghindari serangan binatang aneh ini. Bahkan hal itu mustahil. Dia harus melarikan diri dari penindasan binatang aneh ini terlebih dahulu. Es di tubuhnya menyebar dengan cepat, membentuk lapisan pertahanan sebelum enam binatang aneh itu bisa menyerang, menghalangi serangan binatang aneh itu sekali lagi. Setelah enam binatang aneh mengetahui bahwa lapisan es ini sulit dipecahkan, mereka hanya menahan Luan dan membuka jalan. Saat jalan dibuka, dua binatang aneh turun dari langit. Kekuatan pedang mereka mencapai batasnya dan mereka menebas bahu Luan. Peng! Peng! Kekuatan penuh dari serangan ini sangat kuat. Luan dipukul dan tubuhnya langsung terlempar ke belakang. Darah dan ki di tubuh Luan bergejolak. Melihat delapan binatang aneh dengan cepat mengejarnya, Luan langsung mengibaskan pelindung es di sekitar tubuhnya, mengubahnya menjadi es batu kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah delapan binatang aneh itu. Ding ding ding. Untuk amannya, binatang aneh ini memblokir serangan es batu satu demi satu. Langkah maju mereka pun terpaksa terhenti. Pada saat yang sama, yang mu diserang oleh dua binatang aneh dari ras air gelap. Dia juga dirugikan. Luan meminjam momentum untuk bergegas. Ketika kedua binatang aneh itu melihat Luan bergegas mendekat, mereka segera menarik kembali serangan mereka dan menjauh untuk bertemu dengan teman mereka. Binatang aneh itu sekali lagi berdiri dalam dua baris di kejauhan. Enam di depan dan empat di belakang. Mereka saling terkait satu sama lain. Dari depan, tampak tidak ada bedanya dengan deretan sepuluh. Apa kabarmu? Luan dengan cepat bertanya. Saya baik-baik saja. Yang mu sedikit kehabisan nafas. Jelas sekali, lawan barusan memberinya banyak tekanan. Luan memandang yang mu dan sedikit khawatir. Bagaimanapun, yang mu tidak memiliki banyak pengalaman bertempur. Menghadapi binatang aneh dengan keterampilan tempur ini, memang agak sulit. Binatang aneh ini sangat kuat. Yang mu berkata dengan agak cemas, dalam hal serangan jarak jauh, kita tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan dua lawan sepuluh. Dalam pertarungan jarak dekat, binatang aneh ini sangat kuat. Saya ditekan oleh dua binatang aneh dan tidak bisa membantumu sama sekali. Tidak apa-apa. Luan menghibur yang mu dan berkata dengan lembut, saya punya ide. Yang mu tercengang saat mendengar ini. Dia segera bertanya, ide apa? Seperti yang kamu katakan, kami tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan dua lawan sepuluh. Juga sulit bagi kami untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Luan melihat ke sepuluh binatang aneh di kejauhan, namun, kita dapat menggabungkan dua metode. Kita bisa menggunakan serangan jarak jauh sebagai metode utama untuk menahannya dan kemudian menggunakan pertarungan jarak dekat untuk menghancurkannya satu per satu. Mendengar kata-kata Luan, yang mu berkata dengan cemas, tapi, bagaimana serangan jarak jauh kita berdua bisa menahan tindakan sepuluh binatang aneh? Saya khawatir setiap kali kita menggunakan keterampilan surga, itu akan dipatahkan oleh binatang-binatang aneh ini bersama-sama. Kalau begitu gunakan serangan yang tidak bisa mereka hancurkan. Mata Luan menjadi lebih dalam. Dia berkata dengan lembut, tidak peduli apapun, saya memiliki dua jenis roda takdir dengan atribut ekstrim. 1430 Kecuali jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, atau kekuatan lawan terlalu kuat, Luan pada dasarnya menggunakan pertarungan jarak dekat untuk menang, tapi ini tidak berarti bahwa dia mengabaikan teknik budidaya surga, juga tidak berarti kemampuannya untuk menggunakan teknik surga untuk menyerang dari jarak jauh akan buruk. Sebaliknya, Luan lebih memperhatikan aspek ini. Kamu harus memprioritaskan pertahanan diri. Luan berkata kepada yang mu, jika perlu, aktifkan perlengkapan pertahananmu, agar tidak ada yang bisa melukaimu. Yang mu terkejut, tapi tidak bertanya kenapa, dan mengangguk patuh. Luan sekali lagi menoleh untuk melihat 10 binatang aneh di kejauhan, hanya untuk melihat bahwa tidak ada kekhawatiran di matanya, tetapi keyakinan untuk menang. 10 binatang aneh dari ras air gelap terkejut ketika mereka melihat mata manusia, dan saling memandang. Mereka bisa melihat kemarahan di mata satu sama lain, seolah kemarahan mereka tersinkronisasi. Mata percaya diri manusia merupakan penghinaan terhadap kekuatan mereka. Bang! Dalam sekejap, 10 binatang aneh sekali lagi meledak, dan formasi mereka tidak kacau sama sekali saat mereka bergegas menuju dua orang itu. Jarak antara kedua sisi adalah 200 kaki. Saat 10 binatang aneh itu bergerak, Luan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. 10 binatang aneh itu terkejut, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini, tapi samar-samar merasa sesuatu akan terjadi. Ketika binatang aneh ini berlari hingga jarak 80 kaki, Luan mengangkat tangannya dan mengepalkannya, dan pada saat yang sama meraung, meteor api. Bas! Api mirip meteor yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di langit, masing-masing meteor ini memiliki diameter dua kaki, dan sekilas, mungkin jumlahnya hampir seratus. Dalam sekejap, suhu seluruh arena duel menjadi sangat panas, dan 10 binatang aneh semuanya melarikan diri ke arah. Teknik surga dengan efek area seperti itu, 10 binatang aneh hanya bisa menolaknya. Namun, 10 binatang aneh dari ras air gelap tidak khawatir. Seperti kata pepatah, air menahan api, hanya beberapa lusin meteor, ancaman apa yang bisa ditimbulkannya terhadap mereka. Saat ini, Luan memberitahu mereka jawabannya. Dia tiba-tiba menekan tangannya ke depan, dan seketika meteor di langit menghantam area yang luas. Meteor yang tak terhitung jumlahnya menghantam 10 binatang aneh itu. 10 binatang aneh itu segera mengangkat tangan mereka, dan seketika lapisan air besar menyelimuti 10 binatang aneh itu. Lapisan air ini tingginya 80 kaki, panjang dan lebarnya 60 kaki, dan yang lebih penting, tekanan airnya sangat tinggi, dan pasti dapat menghalangi meteor setinggi dan tumbukan ini. Gemuruh. Meteorit terdepan menabrak lapisan air, menciptakan gelombang besar. Namun, tekanan airnya memang sangat tinggi. Meskipun momentum ke depan meteorit itu dengan cepat dihentikan, yang mengejutkan 10 binatang mistik adalah bahwa meteorit itu benar-benar terbakar hebat di dalam lapisan air. Momentumnya tidak berkurang sama sekali, dan lapisan air yang mereka ciptakan memanas dengan cepat. Pada saat ini, dua binatang mistik yang telah mengamati gerakan Luan segera melihat ke arah teman mereka. Teman-teman mereka juga menantikannya seolah-olah mereka telah dipanggil. Mereka menemukan bahwa Luan telah bergegas ke tepi lapisan air dan membanting telapak tangannya ke atasnya. Kemarahan lautan, Luan berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap mata, lapisan es yang sangat besar menyebar dengan cepat, menuju ke 10 binatang aneh. Namun, 10 binatang aneh ini tidak dapat mengelak tepat waktu dan semuanya terjebak di dalam. Kidingin yang kuat mengalir ke masing-masing tubuh binatang mistik. 10 binatang mistik meletus dengan kekuatan pada saat yang sama, mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Ledakan. Lapisan es langsung meledak. Bagaimanapun juga, lapisan es ini bukanlah deep ice milik Luan, melainkan air beku dari binatang aneh ini. Namun, karena tekanan air yang sangat besar, esnya juga sangat keras, dan 10 binatang mistik harus mengeluarkan banyak energi untuk membukanya. Namun, segalanya masih jauh dari selesai. Di dalam lapisan es yang meledak, potongan es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus celah menuju 10 binatang mistik dengan kecepatan yang sangat cepat. 10 binatang mistik tidak menyukai melihat ini. Bongkahan besar es masih melayang di udara. Saat ini, manusia ini pasti mencoba menerobosnya satu per satu. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka harus melarikan diri dari jangkauan lapisan es yang meledak dan berkumpul kembali. Namun, saat mereka hendak melarikan diri, kumpulan meteorit kedua di langit baru saja mulai turun. Ini disengaja oleh Luan. Dia baru saja melepaskan meteorit gelombang pertama dengan sekuat tenaga. Adapun meteorit lainnya, dia tidak mengendalikannya sama sekali. Sebaliknya, mereka bergegas menuju lapisan es. Setelah itu, meteorit tersebut jatuh sepenuhnya dalam keadaan terjun bebas. Meski dampak jatuh bebas sangat kecil, Luan tidak mempedulikannya. Yang dia inginkan hanyalah kekuatan api suci sembilan surga. Meteorit itu jatuh dari langit, menghalangi upaya para binatang mistik untuk melarikan diri dari lapisan es yang meledak. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus membubarkan meteorit tersebut. Namun, anggota suku air gelap masih takut dengan kekuatan meteorit tersebut. Gemuruh. Sepuluh serangan dilancarkan, meledakkan meteorit terdekat. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan meteorit itu secara alami hancur berkeping-keping. Namun, meteorit pada dasarnya bersifat eksplosif. Meteorit yang hancur berubah menjadi bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatannya meningkat drastis. Mereka terbang ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti ledakan kembang api. Seketika, bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya ini menjadi masalah besar bagi sepuluh binatang mistik. Mereka hanya bisa melepaskan lapisan es di sekitar tubuh mereka untuk mempertahankan diri. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan untuk sesaat, api berkobar dengan ganas di ruang yang luas. Lampu merah menghalangi pandangan mereka dan membakar indera mereka, menyebabkan sepuluh binatang mistik kehilangan kontak satu sama lain. Sepuluh binatang mistik diserang oleh api, dan penghalang air di sekitar mereka menjadi sangat panas. Mereka hanya bisa melepaskan lapisan es untuk mengisi celah tersebut. Namun, begitu mereka dipasang di tempatnya, sisa meteorit yang belum meledak menghantam sepuluh binatang mistik. Sepuluh binatang mistik tidak tahu harus berbuat apa. Namun, sepuluh binatang mistik merasa lega karena serangan itu efektif terhadap satu sama lain. meteorit yang meledak cukup kuat, dan suhunya sangat tinggi. Selain itu, kepadatan sputering juga sangat tinggi. Kedua manusia ini seharusnya tidak bisa terburu-buru ke depan untuk menyerang mereka. Namun, begitu pemikiran ini muncul, sesosok muncul di depan salah satu binatang mistik ras air gelap. Sosok hantu ini berasal dari cahaya api merah. Tampaknya muncul begitu saja. Seketika, binatang mistik dari ras air gelap terkejut dan panik. Bagaimana manusia ini bisa melewati ledakan yang begitu dahsyat? Mata luan dalam. Ini juga alasan mengapa dia tidak menyerah pada pertarungan jarak dekat dan teknik pergerakan. Jika kekuatan seseorang tidak cukup kuat, akan selalu ada peluang bagi orang lain untuk menemukannya, meskipun banyak orang bergabung. Bang! Telapak tangan luan membentur lapisan es. Dalam sekejap, lapisan es membeku, menjebak binatang mistik di dalamnya. Lapisan esnya sangat keras. Jika binatang mistik ingin membebaskan diri, ia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan cara ini, saat ia melepaskan diri, seluruh tubuhnya akan memasuki kehampaan, dan ia akan kehilangan semua pertahanannya. Manusia ini pasti akan mengalahkan atau bahkan membunuhnya dalam sekejap. Namun, jika tidak terbebas dari lapisan es, suhu lapisan es tersebut akan sangat rendah. Dihawatirkan tidak akan bertahan lama. Namun, binatang mistik ini tetap memilih untuk tidak melepaskan diri dari lapisan es. Ini karena jika itu terjadi, ia akan dikalahkan dalam sekejap. Itu akan bisa bertahan lebih lama di lapisan es. Ia dapat menggunakan kesempatan ini untuk menemukan manusia ini dan menunggu teman-temannya datang untuk mendukungnya. Sayangnya, Luan tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi. Setelah melihat binatang mistik itu tidak segera melepaskan diri, cahaya dingin muncul di tangannya yang tercetak di lapisan es. Dalam sekejap, lapisan es setebal 3 meter muncul, mengjebak binatang mistik di dalamnya. Suhu dan kekerasan deep ice benar-benar tidak sebanding dengan lapisan es di dalamnya. Dengan cara ini, binatang mistik ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Luan hanya menggunakan waktu sekejap untuk menghadapi binatang mistik. Bang! Luan menginjak lapisan es dan menendangnya ke tanah. Kemudian, dia menggunakan momentum itu untuk terbang menuju binatang mistik lainnya. Di alam dewa iblis, api suci sembilan surga yang pada tergagap di lautan kesadaran Luan. Itu sangat jelas karena dengan cepat melewati celah sempit. Perilaku seperti ini sangat tidak terbayangkan. Jangan berpikir bahwa orang lain yang memiliki alam dewa iblis bisa melewatinya seperti Luan. Mampu melihat dan menghindarinya dengan jelas bukanlah konsep yang sama. Untuk melihat sputtering yang begitu padat, hal pertama yang harus dilakukan adalah mampu menganalisis dan menyerap begitu banyak informasi pada saat yang bersamaan. Selain itu, seseorang tidak boleh panik sama sekali. Dari sini, seseorang dapat menganalisis rute terbaik secepat mungkin. Suara mendesing. Luan tiba di depan binatang mistik kedua. Mengikuti pola yang sama, binatang mistik ini memilih untuk tidak keluar dari lapisan es seperti binatang mistik pertama. Tentu saja, nasibnya persis sama. Meteor fire adalah area efek teknik surga yang sangat luas. Ledakan timbal balik akan berlangsung lama. Luan dengan cepat menangani total enam binatang mistik air gelap selama proses ini. Tanpa diduga, tidak satu pun dari enam binatang mistik yang ingin melepaskan diri dari lapisan es. Tampaknya para binatang mistik ini telah membuat pilihan yang sama. Setelah enam binatang mistik dikirim terbang, ledakan meteor api di langit akhirnya menjadi sedikit lebih jelas. Penglihatan dan persepsi seseorang mungkin agak tersebar. Namun, ketika empat binatang mistik yang tersisa melihat enam rekan mereka tersegel dalam es di tanah, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Mereka membuka lapisan es dan dengan cepat terbang menuju teman mereka. Mereka sampai di lapisan es tempat teman mereka berada dan ingin membantu membukanya. Namun, bahkan sebelum mereka mendekat, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Teman-teman mereka di dalam telah membeku hingga tubuh mereka membiru. Melihat pemandangan ini, keempat binatang mistik buru-buru menyerang lapisan es. Namun lapisan es tersebut tidak bergerak sama sekali. Tidak ada bekas retakan sama sekali. Mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Pada saat ini, Luan telah bergegas ke depan salah satu binatang mistik. Setelah binatang mistik ini merasakan kedatangan Luan, ia segera berbalik untuk menyerang. Namun, dalam pertarungan satu lawan satu, keterampilan bertarung suku air gelap sama sekali tidak berguna di mata Luan. Memblokir, memanfaatkan kesempatan untuk mendekat, dia berpura-pura setengah gerakan dan langsung menghantamkan lututnya ke perut binatang mistik. Lutut Luan membentur binatang mistik dan dengan keras menghantam lapisan es di belakangnya. Bang! Suhu yang mengerikan datang dari punggung binatang mistik. Dalam sekejap, punggung mulus binatang mistik itu membeku. Ia bahkan terjebak di es dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika ingin bergerak, ia harus merobek kulit seluruh punggungnya.